Monyet mati, jangan ganggu. Sang Kaisar Naga menatap Monyet Iblis Bertelinga Enam. Tak peduli jenis pil atau metode apapun, asalkan dapat membantu mereka melanggar aturan dan larangan, apapun tak masalah. Monyet Iblis Bertelinga Enam itu melotot ke arah Mosyaoke, menatap Kinfei Yang, dan bertanya, obat apa? Obat jenis itu tidak berguna bagimu. Karena kalian bukanlah roh yang menyimpan dendam. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, apa yang kamu bicarakan? Monyet Iblis Bertelinga Enam itu mengerutkan kening. Menguji kesabarannya. Kinfei mengangkat alisnya dan berkata tidak senang, jika kamu menginginkan sikap ini, maka aku tidak bisa menahannya. Apa? Juga mengancam Kaisar. Kamu belum tahu posisimu. Percaya atau tidak, Raja sekarang akan menghancurkan empat makna sebenarnya. Kata Monyet Iblis Bertelinga Liu dengan marah. Jika bukan Anda yang mengetahuinya, siapa yang memegang alat tawar-menawar sekarang? Kamu ingin menghancurkan? Aku tidak bisa menahannya. Kinfei Yang mengangkat bahu. Monyet Iblis Bertelinga Enam itu tiba-tiba menjadi marah. Benarkah dia pikir dia tidak berani? Tenang. Sepuluh Kaisar Binatang Besar menatap tajam ke arah Monyet Iblis Bertelinga Enam. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengubah sifat pemarah ini. Jika Anda ingin benar-benar memalingkan wajah Anda, pihak lain hanya akan kehilangan empat makna sebenarnya. Lalu bagaimana dengan kita? Yang hilang adalah kesempatan untuk terlahir kembali. Itu benar. Bagi mereka, melanggar aturan dan memahami makna mendalam di balik aturan itu sama saja dengan terlahir kembali. Menyalahkan Raja. Jelas mereka sombong. Monyet Iblis Bertelinga Enam itu sangat kesal. Jika mereka sombong, biarkan saja mereka sombong. Kapan mereka bisa sombong? Buaya Jin mencibir diam-diam. Juga. Monyet Iblis Bertelinga Enam itu tersenyum, menatap Kinfei Yang dan berkata, Baiklah, lanjutkan. Kinfei Yang menyesap tehnya perlahan, lalu berkata sambil tersenyum, Dalam kasusmu, kamu harus mencoba pil lainnya. Kemudian. Baik Iwanbo maupun Bailong tidak dapat berkultivasi karena kutukan tersebut, dan kultivasi mereka selalu berhenti di tingkat dewa. Dan sekarang. Raja-raja binatang buas ini tidak dapat memahami makna hukum yang mendalam, dan secara keseluruhan, mereka sebenarnya dapat dianggap sebagai kutukan. Tapi apakah itu benar? Jika Anda dapat membantu kaisar binatang ini, Anda harus berlatih terlebih dahulu sebelum mengetahuinya. Pil apa? Monyet iblis bertelinga enam itu mencurigakan. Menyeberangi R. Tian dan Kinfei Yang berbicara. Iya. Sekelompok binatang buas saling memandang dengan mata curiga. Belum pernah dengar pil ini. Saya butuh tanaman obat. Kamu harus menemukannya untukku. Kata Kinfei. Bahan obatnya sederhana. Monyet iblis bertelinga enam dan sepuluh raja binatang teratas tersenyum percaya diri. Laut utara dan laut timur semuanya berada di bawah kendali mereka. Bukankah ini masalah menemukan sedikit obat? Kinfei Yang memikirkannya sejenak, lalu memberitahu monyet bertelinga liu dan sepuluh raja binatang satu persatu tentang bahan obat yang digunakan untuk menyilangkan pil etian. Apakah Anda membutuhkan api pil dan tungku pil? Kaisar naga bertanya. Kami punya ini. Anda hanya perlu menemukan bahan-bahan obat ini. Kinfei Yang tersenyum ringan. Bagus. Raja naga mengangguk, lalu memanggil sekelompok raja binatang. Setelah memberikan penjelasan yang cermat, sekelompok raja binatang segera mengambil tindakan. Mau minum bersama? Orang gila itu menatap ke sepuluh raja binatang teratas dan menggoyangkan kendi anggur di tangannya. Menatap kendi anggur, sepuluh raja binatang teratas tak kuasa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Hei hei hei. Jangan terlalu membosankan. Anggur ini, raja punya banyak. Jika rencana ini berhasil, raja akan memberimu puluhan ribu altar. Monyet iblis bertelinga enam mengirimkan suara. Sepuluh raja binatang teratas tiba-tiba terbangun. Ternyata manusia-manusia ini ingin menggunakan ramuan ajaib itu untuk menyuap mereka. Tidak bersalah. Mereka adalah raja binatang dari lautan bintang yang bermartabat. Hanya ingin membelinya. Aku terlalu memandang rendah mereka. Jangan meminumnya. Orang gila itu menutup mulutnya. Serigala bermata putih itu menatap orang gila itu dengan curiga dan bertanya, Orang gila kecil, tidakkah kau memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sedikit kekuatan jahat? Tidak untuk saat ini. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Serigala bermata putih bingung. Jika kita menyerap kekuatan jahat sekarang, itu sama saja dengan mengungkap latar belakang kita. Sebaliknya. Sekarang Laosu makan, minum, dan bersenang-senang di sini, mereka pasti bertanya-tanya, mengapa Laosu begitu percaya diri? Jadi, ini sebenarnya merupakan suatu pencegahan. Pencuri gila itu tertawa. Berbahaya. Serigala bermata putih itu tertawa. Kami sedang memerangi perang psikologis ini. Siapapun yang tidak bisa menahan napas akan kalah. Orang gila itu memamerkan giginya. Kalau begitu. Serigala bermata putih itu menatap Dong Kin di sebelahnya, mengedipkan matanya dan berkata, Saudari Kin, bekerja keraslah, buatlah beberapa makanan ringan. Ehem. Dong Kin terbatuk kering dan berkata dengan canggung, Jangan menyebutnya begitu penuh kasih sayang, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Haha. Lihat, aku jadi tersipu. Serigala bermata putih itu tertawa. Wanita ini benar-benar tidak tahan terhadap godaan. Raja Serigala bersayap emas, bisakah kau fokus pada dirimu sendiri? Dong Ping menatap Serigala bermata putih itu dengan tidak senang. Apa? Serigala bermata putih menatap Dong Ping dengan heran. Apa maksudmu? Dong Ping berkata dengan marah, kamu punya wanita, dan masih ada dua. Mengapa kamu menganiaya orang lain? Apa-apaan? Dua. Serigala bermata putih itu tercengang. Suasana tempat kejadian berubah seketika. Huo Wu menatap Long Kin. Long Kin menundukkan kepalanya dan tersipu, tidak berani mengatakan apapun. Serigala bermata putih itu kembali sadar dan segera berkata dengan marah, Wah, kamu boleh makan nasi, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Kalau kamu benar-benar menyukai Dong Kin, bersikaplah berani dan jangan ganggu aku. Melihat Serigala bermata putih itu dengan lugas memilih kata-kata itu, Dong Ping pun langsung merasa bersalah. Dong Tian Chen mengerutkan kening. Ekspresi Dong Kin juga sedikit terkejut dan kesal, Apakah kamu masih ingin aku menyajikan anggur dan makanan? Pikirkanlah tentang hal itu. Serigala bermata putih mengangguk seperti bawang putih. Kalau begitu, diam saja. Dong Kin mendengus dingin. Ya ya ya. Serigala bermata putih itu mengangguk berulang kali. Suasananya sungguh memalukan. Di sini. Dong Ping menyukai Dong Kin. Tetapi Dong Tian Chen harus menentangnya. Dan Dong Ping sendiri, sulit baginya untuk melewati rintangan di hatinya. Karena bagaimanapun, Dong Kin telah mengikuti Dong Han Zong sebelumnya. Dan Serigala bermata putih di sini. Hubungan antara Serigala bermata putih dan Huo Hu sudah diketahui umum. Perasaan Long Kin terhadap Serigala bermata putih bukanlah rahasia, lagi pula, Dong Ping, orang luar, dapat melihatnya. Namun bagi Long Kin, Serigala bermata putih sengaja menghindarinya. Ada Huo Hu di samping. Setelah pertimbangan yang cermat, ini sungguh rumit. Dong Kin mendesah lemah dan menatap Serigala bermata putih itu dan berkata, keluarkan ikannya. Serigala bermata putih itu tersenyum dan segera mengeluarkan cincin alam semesta. Dengan lambayan tangannya, puluhan ikan besar beku muncul. Apa? Melihat ikan-ikan besar ini, sepuluh raja binatang teratas semuanya tampak mencurigakan. Mengapa Anda belum melihatnya? Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah oleh-oleh yang kami bawa dari Pulau Peninggalan Purba. Serigala bermata putih memandang sepuluh raja binatang teratas dan berkata sambil tersenyum. Apa? Pulau Peninggalan Purba, masih ada makhluknya. Sepuluh raja binatang teratas tampak terkejut. Tidak pernah mendengarnya. Memiliki. Monyet iblis bertelinga enam itu mengangguk. Dia telah memantau Kin Feiyang dan lainnya di Pulau Reruntuhan Kuno, jadi dia bisa melihat dengan jelas. Bagaimana? Mau mencobanya? Serigala bermata putih tersenyum. Sepuluh raja binatang teratas menggelengkan kepala. Jangan menggoda kami, kami tidak akan tertipu. Tidak makan makanan lesat. Serigala bermata putih itu tampak menghina, lalu menatap ikan besar yang sudah dicairkan, sekilas ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Ikan-ikan ini telah dibekukan selama lebih dari seratus tahun, tetapi apakah mereka masih hidup? Itu benar. Setelah ikan besar itu dicairkan, tak satupun diantaranya mati, tetapi semuanya hidup dan sehat. Bukankah itu berarti kamu bisa menyimpannya di alam Suanwu di masa depan? Qin Fei yang bergumam. Pada awalnya dia masih berpikir untuk menempatkan orang-orang ini di dunia Suanwu demi memberi manfaat bagi makhluk-makhluk di dunia Suanwu. Namun sekarang, mustahil untuk memasuki dunia Suanwu. Sudah menyerah. Karena ikan ini tidak memiliki dasar budidaya, begitu mereka kehilangan air, mereka akan mati menurut akal sehat. Tapi sekarang, ikan besar ini, tidak bermain kartu menurut akal sehat. Ini adalah hal yang baik. Dong Ping yang berada dalam posisi canggung, ragu-ragu dan tidak membantu Dong Qin lagi. Melihat Dong Qin sibuk sendirian, Putri Duyung, Long Qin, dan Huo Wu saling memandang dan semua bangkit untuk membantu. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Dong Qin melambaikan tangannya dengan cepat. Bagaimana Anda bisa bekerja keras sendirian? Putri Duyung pun tersenyum. Untuk sementara waktu, beberapa wanita menjadi sibuk. Sekarang, bahkan jika Dong Ping ingin membantu, dia tidak malu untuk pergi. Mereka berdua sekarang akrab sekali. Serigala bermata putih memandang Huo Wu dan Long Qin. Benar-benar agak tidak terduga, dia pikir kedua wanita ini akan mencubitnya. Ini adalah hal yang baik. Qin Fei yang tersenyum. Itu belum tentu merupakan hal yang baik. Long Qin menggelengkan kepalanya samar-samar. Mengapa Anda tidak menyadari bahwa gadis kecil ini adalah tendon? Dengan begitu banyak pria baik di dunia, mengapa Anda memilih pria yang tidak dapat diandalkan ini? Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada ayahku yang sudah tua saat aku kembali? Sedih banget. Kurang dari setengah jam. Sebuah meja besar berisi makanan lezat tersaji di atasnya. Dikukus, direbus, digoreng. Direbus dalam saus coklat, direbus dalam saus coklat, renyah. Siapapun yang tahu, memiliki segalanya. Ini adalah jamuan ikan lengkap dari Zenger Bajing. Aromanya tajam. Belum lagi sepuluh raja binatang teratas, bahkan monyet iblis bertelinga enam pun tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ini benar-benar harum. Orang-orang ini akan sangat menikmatinya. Mengapa Anda masih berminat untuk makan, minum, dan bersenang-senang ketika datang ke tempat berbahaya seperti lautan bintang? Tunggu. Mengapa orang gila tidak menyerap kekuatan jahat? Tidak, masih banyak kekuatan jahat yang tersembunyi di dalam dirinya. Pupil mata monyet iblis bertelinga enam itu mengecil. Tampaknya Anda harus berhati-hati. Serigala bermata putih memegang sumpit dan sepotong ikan, memandang ke sepuluh raja binatang teratas, dan bertanya, ikan besar di pulau peninggalan kuno, apakah kamu yakin, tidakkah kamu datang untuk mencicipinya? Sepuluh raja binatang besar saling berpandangan dan menggelengkan kepala berulang kali. Sayang sekali. Satu-satunya kesempatan dalam hidupmu disiasiakan olehmu seperti ini. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan memasukkan ikan itu ke dalam mulutnya. Wajahnya langsung terpesona, dan dia memuji, baunya harum sekali. Semuanya kerja keras, makan bersama dan makan bersama. Orang gila itu memandang beberapa wanita. Kemudian, sekelompok lebih dari 20 orang berkumpul di meja dan makan dengan lahap. Dong Yuexian sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Bagaimanapun juga, itu adalah perjalanan yang berharga untuk memperoleh empat kebenaran mendalam. Kemarilah jika kamu ingin makan, jangan menahan. Ikan di Pulau Purba tak ada tandingannya dengan tempat lain. Orang gila itu menoleh melihat ke sepuluh raja binatang yang meneteskan air liur, hehehe tertawa. Aku tidak dapat menahannya lagi. Seorang kaisar binatang berubah wujud menjadi seorang pria kekar, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah meja, Qin Fei yang menyerahkan sepasang sumpit. Begitu lelaki besar itu mencicipinya, dia tidak tahan lagi, dan meraung, terlalu lesat, dan bisa memulihkan vitalitas. Ini makhluk sisa-sisa kuno, ini ajaib. Ketika kaisar naga dan kaisar binatang mendengarnya, mereka tidak dapat menahan kerakusan di hati mereka. Dan aku. Jin Krocodile sedikit bingung. Karena dia berwujud jiwa. Sederhana. Qin Fei yang tersenyum dan menatap Putri Duyung. Putri Duyung tersenyum, membuka mata kehidupan, dan membantu buaya emas memperbaiki tubuh dan jiwanya dalam hitungan menit. Terima kasih, terima kasih. Ucap Jin Krocodile penuh terima kasih, lalu segera menjelma menjadi manusia dan melangkah maju. Enak sekali. Tidak ada tulang. Monyet iblis bertelinga enam di satu sisi gemetar karena marah. Jadi yang tinggal juga sekelompok raja binatang, dan hanya sekedar makanan, aku membelikan kalian semua. Oleh karena itu, binatang buas tetaplah binatang buas. Banyak kebenaran yang tidak dipahami. Jika Anda ingin menaklukkan seseorang, Anda harus menaklukkan perutnya terlebih dahulu. 4742. Memukau. Setengah bulan berlalu. Meskipun mereka semua berada di pulau yang sama, semua orang rukun. Terutama sepuluh raja binatang teratas, makan dan minum sepanjang hari, hampir berbaur dengan serigala bermata putih. Monyet monster bertelinga liu merasa cemas, namun juga tidak berdaya. Meskipun dia adalah penguasa lautan timur, sepuluh raja binatang teratas semuanya adalah penguasa lautan utara. Dia tidak memiliki hak untuk mengendalikan sepuluh raja binatang besar. Sepuluh kaisar binatang besar merasa kesal, dan mungkin mereka datang untuk menghancurkannya bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sebenarnya, inilah tujuan serigala bermata putih. Sepuluh saudara. Apakah kamu baru saja melepaskan monyet mati seperti ini? Serigala bermata putih dan sepuluh raja binatang teratas sedang duduk di bukit sambil minum anggur. Apa artinya? Sepuluh raja binatang teratas mencurigakan. Monyet mati itu menipu kamu pada awalnya, memanfaatkan kamu sebagai penguasa perairan utara. Bisakah kamu menahan bau mulut ini? Serigala bermata putih terus mengipasi api. Mendengar. Sepuluh raja binatang besar juga tiba-tiba tampak marah. Jika tebakanku benar. Rencana awal monyet yang mati ini pastinya adalah membiarkan kita bertarung dan kalah, lalu dia akan keluar untuk meraup keuntungan dari nelayan itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang segala kejahatan milik orang gila kecil itu akan begitu kuat sehingga bahkan usaha kalian bersama tidak akan mampu menekannya. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain lari keluar dan bergabung denganmu untuk membunuh kami. Sebenarnya, Anda akan mengetahui niatnya setelah mempertimbangkannya dengan saksama. Saat itu, ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia menyelinap pergi sendiri. Apakah dia sudah mengurus hidup dan matimu? Tidak. Monyet kecil ini pikirannya kotor. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Sepuluh raja binatang besar mengangguk satu demi satu. Sungguh. Mereka pun mengetahui karakter si monyet iblis bertelinga enam. Sebenarnya, kamu tidak perlu melawan kami sama sekali. Lihat, orang gila memiliki pedang segala kejahatan. Apapun yang terjadi, kalian tidak bisa menjadi lawan kami. Mengapa mendengarkan omong kosongnya dan melawan kami? Adapun makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Aku benar-benar ingin mendobrak batasan aturan, sehingga kamu dapat memahami prinsip hukum di masa depan. Lautan bintang begitu besar, dan kamu adalah penguasa lautan ini. Apakah kamu takut tidak dapat menemukannya? Transmisi suara serigala bermata putih. Iya. Arti sebenarnya dari lautan bintang, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi selama kamu mencarinya dengan cermat, kamu masih dapat menemukannya. Sepuluh raja binatang teratas tiba-tiba terbangun. Demi beberapa kebenaran mendalam, sebenarnya tidak ada gunanya melawan orang-orang ini sampai mati. Di samping itu, manusia-manusia ini tidak akan mengancam kepentingan mereka di masa depan. Karena mereka semua adalah orang luar dan cepat atau lambat akan pergi, bagi Xingqen Hai, orang-orang ini hanyalah orang yang lewat. Aku akan beritahu kamu. Monyet kecil ini, yang sekarang ada di dalam hatinya, pasti sedang membuat perhitungan lain. Lihat, keempat kebenaran mendalam itu sekarang ada di tangannya, kan? Jika kita mati, apakah menurutmu dia akan menyampaikan makna mendalam ini kepadamu? Dengan kemampuannya melarikan diri seumur hidup, Anda tidak dapat menangkapnya sama sekali. Jadi, bagaimanapun juga, dia masih memanfaatkanmu sekarang. Serigala bermata putih berkata dalam hati. Mendengar ini, sepuluh raja binatang buas teratas mengambil keputusan dengan tegas, menganggup dan berkata, Baiklah, selama itu dapat membantu kami melanggar aturan dan batasan, kami tidak akan lagi mempermalukanmu di masa depan. Senyum muncul di mata Serigala bermata putih, dan transmisi suara berkata, Tidak, 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 kamu harus membantu kami. Bantuan apa? Sepuluh raja binatang teratas mencurigakan. Bantu kami membuang monyet mati ini. Tentu saja, aku juga membantumu. Selama monyet mati ini mati, Laut Timur juga akan menjadi milikmu mulai sekarang. Pada saat itu, kamu akan menguasai dua lautan besar. Apakah akan lebih mudah untuk menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Itu masuk akal. Kesepuluh binatang buas itu saling berpandangan dan mengangguk. Jangan khawatir, kami adalah orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya, dan sudah pasti Anda layak untuk berteman. Serigala bermata putih itu terkekeh. Baris. Temanku, mengapa kau membuatnya? Sepuluh raja binatang teratas berkata secara diam-diam. Serigala bermata putih itu tertawa, menoleh dan melirik monyet iblis bertelinga enam yang berjongkok sendirian di seberang, sambil mengejek dalam hati, monyet mati, lawan kami, kau masih lemah lembut. Wuss. Pada saat ini, ombak menerjang ke laut. Beberapa binatang buas berlarian keluar dari ombak besar. Kaisar. Bahan obatnya ada di sini. Ketika mereka tiba di depan sepuluh raja binatang teratas, beberapa binatang buas segera mengeluarkan banyak bahan obat. Itu semua adalah bahan obat untuk melintasi etiandan. Dan tahun ini sungguh buruk. Jutaan tahun, bahkan puluhan juta tahun. Kualitas pil yang terbuat dari bahan obat ini akan lebih baik. Bagus sekali. Mundurlah, teman-teman. Sepuluh raja binatang teratas mendapat kejutan yang menyenangkan. Dengan begitu banyak bahan obat, saya khawatir kinfi yang akan dibuang saat membuat alkimia. Setelah beberapa binatang buas pergi, serigala bermata putih mengambil bahan-bahan obat ini dan berjalan ke sisi kinfi yang bersama sepuluh raja binatang teratas. Bagaimana? Transmisi suara kinfi yang yakin. Serigala bermata putih itu berkata dalam hati, dengan senyum licik di matanya. Besar. Sepertinya tidak perlu memikirkan cara lain. Kinfi yang tersenyum diam-diam. Pada saat ini, monyet iblis bertelinga enam juga berlari mendekat, menatap bahan-bahan obat di tanah, dengan antisipasi di matanya. Baiklah. Saya akan mulai memurnikan pil. Kinfi berdiri dan meregangkan tubuh. Setengah bulan ini sungguh langka dan santai. Dengan lambayan tangannya, api pil dan tungku pil muncul. Ini adalah raja kerangka di pulau pertama pulau bintang tujuh, api pil dan tungku pil yang dia temukan untuknya. Disayangkan. Akhirnya, enam raja kerangka lainnya menerima tawaran itu. Hal ini juga merupakan kesalahan raja kerangka pulau pertama sendiri. Jika Anda sopan dan tidak terlalu menindas orang, Kinfi yang dan yang lainnya tidak akan menipunya. Adapun keluhan antara Dongyuexian dan raja kerangka di pulau pertama, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Belum lagi raja kerangka di pulau pertama membunuh nenek mereka, bahkan jika mereka membunuh seluruh keluarga mereka, kelompok Kinfi yang tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak. Bisa. Mereka akan bertepuk tangan. Membantu mereka memecahkan masalah besar ini. Kinfi yang belum menguasai cara menyilangkan pil abadi. Karena di masa lalu, semuanya disempurnakan oleh raja pil. Dia mengingat dengan cermat sejenak, dan pertama-tama mencoba menyempurnakan beberapa hal. Tidak mengherankan, mereka dibatalkan. Ketika yang kelima disempurnakan, akhirnya berhasil. Delapan kipil berbentuk naga, dikelilingi oleh Duer Tian Dan, bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Sudah terlalu lama untuk disempurnakan, tekniknya sudah berkarat, jangan tertawa. Kinfi yang menatap sepuluh raja binatang teratas dan berkata sambil tersenyum. Di mana dan di mana. Sepuluh kaisar binatang teratas melambaikan tangan mereka berulang kali. Asalkan berhasil. Berapa banyak bahan obat yang dibuang, tidak menjadi masalah. Omong-omong, ada banyak sekali bintang di laut. Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Tetapi katakanlah ya, saya tidak dapat menjamin keberhasilan. Sekarang, ini hanya bisa dikatakan sebagai sebuah eksperimen. Kinfi yang memandang monyet iblis bertelinga enam dan sepuluh raja binatang teratas dan berkata. Raja naga bertanya, lalu jika tidak berhasil, apakah ada efek sampingnya? Tidak tahu. Kinfi yang menggelengkan kepalanya. Aku datang duluan. Monyet iblis bertelinga liu menggertakkan giginya dan menatap Kinfi yang. Setelah berbicara, dia melangkah maju dan meraih pil surga widuer. Tunggu saja, aku datang dulu. Setelah melihat ini, kaisar naga melangkah maju dan mendorong monyet iblis bertelinga enam, lalu meraih etian dan transisi. Apa maksudmu? Monyet iblis bertelinga enam mengangkat alisnya. Tidak mendengar Kinfi yang berkata, ini hanya ujian sekarang. Apa yang harus direbut? Kaisar ini peduli padamu, agar tidak mendapat efek samping apapun dari waktu ke waktu, sehingga kau akan celaka. Kaisar naga berbicara. Sebenarnya, ia takut jika penyeberangan pil abadi benar-benar berhasil, monyet yang mati itu mungkin akan meninggalkan mereka dan membawa pergi empat kebenaran besar. Kapan? Monyet mati ini adalah pemenang terbesar. Tidak hanya berhasil mendobrak batasan, tetapi juga menuai empat kebenaran mendalam. Tiga di antaranya merupakan makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat. Karena karakter monyet yang mati itu, dia pasti bisa melakukan hal seperti itu, jadi saya harus waspada. Baiklah, asal kamu tidak takut mati, kamu akan menjadi bahan percobaannya. Monyet iblis bertelinga enam itu melambai dengan tidak sabar. Ada sedikit kemarahan dalam ekspresinya. Dalam hatinya, dia membuat perhitungan ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan efek samping apapun. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di dunia baru. Seberapapun seriusnya efek sampingnya, bisakah itu membunuhnya? Tetapi, jika berhasil, ia dapat mengambil makna sebenarnya dari makna mendalam dan langsung maju. Dengan alat pelariannya, tak seorang pun di sini yang dapat menahannya. Tapi tidak mungkin. Tampaknya Sempoa kecilnya telah ketahuan. Ada pun hal yang baik bagi Raja Naga, dan tidak ingin dia celaka karena efek sampingnya, itu adalah omong kosong belaka. Sudah saling kenal bertahun-tahun, dia masih tidak mengerti siapakah Kaisar Naga itu. Ayo mulai. Sejujurnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya masih sedikit gugup dan penuh harap. Jika benar-benar berhasil, maka tidak akan ada perubahan di sepuluh raja binatang teratas. Namun jika gagal, besar kemungkinan aku akan memalingkan mukaku kepada mereka. Dalam menghadapi orang-orang licik seperti sepuluh raja binatang besar dan monyet monster bertelinga enam, adalah salah jika dikatakan bahwa mereka tidak khawatir. Kaisar Naga menarik nafas dalam-dalam dan memasukkan Duer Tian Dan ke dalam mulutnya. Ini adalah pil berbentuk naga delapan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Paman Yuan, Duer Tian Dan di bawah setelan Bailong lebih dari beberapa kali lebih kuat. Ledakan. Energi besar segera meledak dalam tubuh Kaisar Naga. Yin. Dengan raungan naga, Sang Kaisar Naga tak terkendali memulihkan tubuh aslinya, melesat ke langit, meraung lagi dan lagi, ekspresinya penuh kesakitan. Apa yang terjadi? Yin Krocodile dan sembilan raja binatang lainnya terkejut. Benarkah ada efek sampingnya? Monyet iblis bertelinga enam mulai bersuka cita. Tampaknya efek samping ini tidak kecil. Tapi Qin Fei Yang tampak sangat tenang. Karena saat itu hal yang sama juga terjadi ketika Bailong pergi menyeberangi Etiandan. Perlahan-lahan. Sisik naga di tubuh Kaisar Naga mulai meledak, retakan muncul satu demi satu, dan darah naga mengalir deras seperti air terjun. Rasa sakit itu menyebabkan Kaisar Naga berteriak panik. Cepat. Qin Fei Yang menatap Putri Duyung. Putri Duyung mengangguk, mata kehidupan terbuka, dan energi kehidupan yang agung segera melonjak ke arah Raja Naga. Langsung. Rasa sakit yang parah itu menghilang sebagian besar waktu. Ledakan. Waktu berlalu dengan tenang. Tiba-tiba. Suara keras dan tumpul meledak di tubuh Sang Kaisar Naga. Tampaknya ada semacam belenggu yang telah rusak. Mendengar suara ini, mata Qin Fei Yang segera terangkat dengan sedikit kegembiraan. Karena itu berarti kesuksesan. Seperti yang diprediksi. Rasa sakit di tubuh Kaisar Naga berangsur-angsur hilang sepenuhnya. Dan dengan bantuan mata kehidupan, luka di seluruh tubuh sembuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Kaisar Naga mendapati bahwa jiwanya tampaknya telah berubah. Tubuh tampaknya mengalami sublimasi. Putri Duyung menutup mata kehidupan, dan Raja Naga tampak tanpa cedera di bawah pandangan semua orang. Bagaimana? Buaya jin dan sembilan kaisar binatang lainnya menatap Kaisar Naga dengan penuh semangat. Sang penguasa naga memejamkan matanya dan merasakan perubahan di tubuhnya. Ia berkata, Aku bisa merasakan beberapa perubahan dengan jelas, tetapi apakah aku bisa memahami prinsip hukum atau tidak, aku belum yakin. Kalau begitu, cobalah. Qin Fei Yang tersenyum tipis, warisan hukum umum rahasia pamungkas, tersapu keluar dari alam semesta dan terbang di depan Kaisar Naga. 4743 Kaisar Naga mengubah wujud manusianya, memahami makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Coba kamu coba dulu, apakah kamu bisa memahaminya? Monyet iblis bertelinga enam dan sembilan raja binatang lainnya menatap Raja Naga dengan gugup dan penuh harap. Kaisar Naga jatuh di samping buaya emas, dan segera duduk bersila, memejamkan matanya, dan warisan makna mendalam tertinggi melayang di depannya. Percobaan ini tidak memerlukan banyak waktu. Sekitar setengah jam berlalu, Raja Naga tiba-tiba membuka matanya, dan kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Bagaimana? Jin buaya bertanya. Serigala bermata putih Jieji tersenyum dan berkata, melihat ekspresinya, aku tahu bahwa batasannya pasti telah dilanggar. Tanpa diduga, itu benar-benar berhasil. Saat ini, mereka punya daya tawar yang besar. Jangan khawatir sama sekali, sepuluh raja binatang teratas akan kembali. Karena, hal-hal yang dijanjikan kepada mereka telah terlaksana. Dan kesepuluh raja binatang buas itu juga orang-orang pintar, mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari pedang segala kejahatan, mereka tidak dapat bersalah kehilangan nyawa mereka sendiri karena beberapa kebenaran yang mendalam. Adapun kekuatan jahat dalam diri orang gila, meskipun baru diaktifkan dua atau tiga kali, ia tidak dapat mencapai level setengah bulan yang lalu, tetapi sepuluh raja binatang teratas tidak mengetahuinya. Dan kini, si gila itu berada dalam posisi percaya diri. Mereka pasti mengira orang gila itu masih bisa meningkatkan kerusakan pedang segala kejahatan ke tingkat semula. Pendeknya, sepuluh raja binatang teratas tidak berani mengambil risiko ini. Apakah benar-benar berhasil? Adapun serigala bermata putih, monyet iblis bertelinga enam, dan sembilan raja binatang buas, mereka tidak dapat mempercayainya. Kaisar naga harus menjawab mereka secara langsung. Kaisar naga menarik nafas dalam-dalam, jejak kekecewaan perlahan muncul di wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih belum bisa memahami arti sebenarnya dari makna yang mendalam itu. Apa? Monyet iblis bertelinga enam dan sembilan raja binatang tercengang. Kinfei yang dan yang lainnya juga menatapnya dengan heran. Tidak dapat memahami arti sebenarnya dari makna yang mendalam, apa yang kamu lakukan begitu bersemangat. Apakah kamu sakit? Kegembiraan yang saya tunjukkan tadi hanya untuk bersenang-senang. Kaisar naga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Satu kalimat. Biarkanlah monyet iblis bertelinga enam dan sembilan raja binatang menjadi bagai sambaran petir di siang bolong. Memiliki waktu yang panjang dan tidak bahagia dengan apapun. Kaisar naga menatap mereka dengan warna licik di matanya. Kinfei yang menangkapnya. Longchen dan Lu Jiajin juga menangkapnya. Orang ini, sengaja. Diam-diam menyapa orang gila dan yang lainnya, sekelompok orang kembali ke tempat duduk dan melanjutkan minum teh dan mengobrol. Apakah kamu masih berminat untuk minum teh? Monyet iblis bertelinga enam itu marah, lalu melangkah maju dan mengangkat meja Kinfei yang dan yang lainnya. Taburkan teh ke tanah. Peralatan minum teh semuanya pecah berkeping-keping. Melihat hal itu, sembilan raja binatang bergegas maju, tetapi dihentikan oleh raja naga. Bagaimana? Sembilan kaisar binatang memandang kaisar naga dengan curiga. Biarkan dia membuat masalah. Hanya dia yang akan menderita di masa depan. Transmisi suara kaisar naga. Kamu gila apa? Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan melotot ke arah monyet iblis bertelinga enam. Raja itu gila. Setelah menunggu sekian lama, kau membuatku menunggu tanpa hasil. Kata monyet iblis bertelinga liu dengan marah. Apakah kamu punya masalah dengan telingamu? Kami katakan di awal bahwa ini adalah eksperimen dan mungkin tidak berhasil. Bagaimana? Sekarang kau akan menyerang kami. Orang gila itu turun di depan monyet iblis bertelinga enam, dan kekuatan jahat pun melonjak. Melihat kekuatan jahat pada orang gila itu, wajah monster monyet bertelinga enam berubah, dan dia secara naluriah mundur. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu tidak punya sarana untuk menyelamatkan hidupmu? Orang gila itu mencibir. Ya, raja punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Apa yang mereka takutkan? Monyet iblis bertelinga enam itu menepuk kepalanya, menatap dingin ke arah sekelompok orang, dan berkata, jika kalian tidak berhasil, kalian tidak menginginkan keempat makna sejati ini. Kalau berhasil, apakah kamu membawakan kami teh dan air? Momo-mong-mong, tolong poles sepatu kami. Serigala bermata putih tersenyum bercanda. Oke. Monyet iblis bertelinga enam itu mengangguk. Sang penguasa naga sendiri yang mengatakannya, tetapi dia tidak berhasil. Apa yang dia takutkan? Sudut mulut kaisar naga terangkat dan berkata, monyet kecil, ini yang kau katakan. Kanan. Apa yang dikatakan raja? Namun, begitu kata-kata itu selesai diucapkan, monyet iblis bertelinga enam itu melihat senyuman di wajah kaisar naga, dan firasat buruk pun muncul dalam hatinya. Kaisar naga memandang sembilan raja binatang lainnya dan berkata, kalian semua juga sudah mendengarnya. Jika dia tidak melakukan ini, kita akan melawannya bersama-sama. Bagus. Sembilan raja binatang mengangguk. Meskipun aku tidak tahu bagaimana situasinya, karena kaisar naga berkata demikian, ayo kita lakukan. Haha. Kaisar naga tertawa dan menatap monyet iblis bertelinga enam itu dan berkata, maaf, aku hanya menggodamu. Sebenarnya, sekarang, kaisar dapat memahami makna mendalam dari hukum tersebut. Apa? Monyet iblis bertelinga enam itu menatap kaisar naga dengan heran. Sembilan raja binatang juga tercengang. Apakah Anda membodohi mereka lagi? Kalimat manakah yang benar? Benar-benar berhasil. Hanya saja waktunya tidak memungkinkan. Kalau tidak, aku akan menjelaskannya kepadamu. Lagipula, memahami hukum bukanlah pekerjaan mudah, kalaupun ada pewarisan makna hakiki yang mendalam, akan memerlukan waktu yang lama. Apakah kamu yakin sedang bercanda dengan kami kali ini? Jin Buaya bertanya. Tentu. Bersumpah demi kehormatan Raja Nagaku. Kaisar naga mengangguk. Mendengar hal ini, sembilan raja binatang akhirnya percaya. Satu persatu tampak riang bak anak kecil, menari dengan tangan dan kaki. Monyet iblis bertelinga enam pun tampak gembira sekali. Akhirnya menembus batas asteris 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 asteris. Dapat mengikuti. Senyum di wajahnya makin kuat. Sebelumnya, dikatakan di depan umum bahwa kita harus memberi air pada cangkir teh ini. Langsung. Dia melotot ke arah sang penguasa naga, dan meraung, apakah ibumu sengaja mengadu domba raja? Kata Fris. Aku hanya ingin menggodamu, siapa yang mengira kamu akan berlari untuk menaikkan meja dan bertaruh dengan mereka? Apakah anda bisa menyalahkan saya? Kau sendiri yang kena moncongnya. Kaisar naga mengangkat bahu, dengan senyum main-main di wajahnya. Monyet iblis bertelinga enam itu layu, memandang Kinfei yang dan yang lainnya, dan bertanya, bisakah kalian mengubah persyaratannya? Bagaimana menurutmu? Serigala bermata putih menjawab. Saya. Monyet iblis bertelinga enam itu merasa kesal. Kalau dia, dia pasti tidak akan mau mengubah kondisi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk saling mempermalukan. Kaisar naga berkata dengan nada bercanda, sebagai penguasa lautan timur, anda tidak bisa berbicara tanpa kata-kata. Apakah kamu malu untuk berbicara? Monyet iblis bertelinga liu menatapnya dengan marah. Kalau saja si asteris-asteris-asteris-asteris ini tidak bercanda, mungkinkah dia akan pusing dan jatuh ke dalam perangkap ini? Jika kau mau mengingkari janjimu, kami akan menghajarmu. Lagi pula, itu sudah dikatakan sebelumnya. Sembilan raja binatang lainnya pun ikut bersorak gembira. Monyet yang mati, akhirnya tiba saatnya melihatmu dikempiskan. Biasanya kusebut kamu sombong. Kin Feiyang menatap monyet iblis bertelinga enam, menyesap tehnya, dan tersenyum, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mengubah ketentuannya. Mendengar ini, mata monyet monster bertelinga liu berbinar, lalu dia mendongak ke arah Kin Feiyang dan menunggu dengan tenang. Dua kebenaran mendalam. Kin Feiyang mengulurkan dua jari dan tersenyum. Apa? Monyet iblis bertelinga enam itu tampak kaku. Sekarang duir tiandan dapat membantunya, dia secara alami semakin enggan menyerahkan makna mendalam ini. Karena cepat atau lambat dia akan membutuhkannya. Dan di dalamnya, ada tiga hukum terkuat, arti sebenarnya dari kebenaran. Asal dia berhasil mendobrak batasan, mengambil tiga prinsip terkuat ini dan makna kebenaran yang sebenarnya, lolos, maka dia akan menghemat banyak waktu di masa mendatang. Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama untuk menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Kin Feiyang tersenyum tipis, menyajikan teh dan menyerahkan air, ada dua kebenaran yang mendalam, kami tidak memaksa Anda, Anda memilih sendiri. Kalian semua, Raja akan menyajikan teh dan air. Monyet iblis bertelinga enam itu mengerutkan kening. Tentu. Kin Feiyang mengangguk. Mendengar. Wajah monyet iblis bertelinga liu menjadi gelap, dan dia mengeluarkan dua makna yang dalam dan berkata, Raja Agung ini tidak menderita penghinaan seperti itu. Berikan kepadamu. Kini tinggal empat kebenaran mendalam yang tersisa dalam dirinya. Satu hukum umum merupakan makna sebenarnya, dan tiga aturan terkuat merupakan makna sebenarnya. Tria yang begitu tua dan licik, dia pasti tidak akan memberi Kin Feiyang arti sebenarnya dari dua hukum terkuat. Jadi, sekaranglah makna sebenarnya dari hukum umum, makna sebenarnya dari hukum waktu. Apakah harga diri sepenting itu? Apakah kamu lebih suka tidak menundukkan kepala kepada kami? Kin Feiyang mengerutkan kening. Omong kosong. Jika tidak ada harga diri, apa gunanya hidup? Monyet iblis bertelinga enam mendengus dingin, lalu melemparkan dua kebenaran mendalam kepada Kin Feiyang. pikiran. Bagaimanapun, setelah kejadian itu, sepuluh kaisar binatang buas teratas juga akan bergandengan tangan dengan kaisar untuk berurusan denganmu. Makna mendalam ini akan kembali ke tangan kaisar cepat atau lambat. Dia tidak tahu. Sepuluh raja binatang teratas telah lama dibeli oleh serigala bermata putih. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Saya sedang mempersiapkan diri untuk menyingkirkan dua kebenaran yang memiliki makna mendalam. Serigala bermata putih itu menerjang maju, memahami makna sebenarnya dari hukum waktu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kin Feiyang mengerutkan kening. Ini hadiahmu karena membawakan ibu kota binatang buas. Mengapa kamu masih ingin melakukan kesalahan? Serigala bermata putih tersenyum. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, Saudara Serigala, kamu dan Dong Yuexian lebih serius, aku mengerti dan mendukung mereka, tetapi jika kamu begitu setia kepada kami, kamu agak keterlaluan. Saya senang. Serigala bermata putih itu tersenyum penuh kemenangan, sambil memegang kebenaran mendalam, berjalan di depan Huo Hu, dan berkata, wanita bodoh, ambillah. Apa? Huo Hu menatapnya dengan tatapan kosong. Untukmu. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Mulai sekarang, berhentilah bersikap bodoh. Singkatnya, di masa depan, roda akhir tidak diperbolehkan untuk dimulai. Kata Serigala bermata putih. Mendengar kata-kata yang sedikit kuat dan penuh perhatian ini, hati Huo Hu melunak, dan dia mengulurkan tangan untuk menerima arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Walau pria ini biasanya tidak memperhatikan, sebenarnya dia sangat lembut di dalam. Oke. Serigala bermata putih bertepuk tangan dan menatap Qin Fei Yang, setan hati, Long Chen, dan Lu Jiajin dan berkata, aturan terkuat di masa depan adalah arti sebenarnya dari kebenaran, aku tidak akan merebutnya darimu. Anda memiliki hati nurani. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menyingkirkan arti sebenarnya dari hukum umum. Bagi Huo Hu, tak seorang pun yang berkeberatan. Karena pada awalnya, jika Huo Hu tidak memulai roda akhir, mereka akan terkubur di laut. Di samping itu, Huo Hu memulai roda akhir dan membayar harga yang mahal, meskipun mereka tidak tahu harganya. Oleh karena itu, inilah yang pantas diterima Huo Hu. Jangan bertele-tele, ya, cepat sempurnakan pil transisi kedua. Monyet iblis bertelinga enam itu mendesak dengan tidak sabar. Qin Fei Yang meliriknya, lalu bangkit dan berjalan menuju tungku pil. Kali ini, dia sangat terampil dan sangat lancar, dia memurnikan sembilan pil surga abadi. Kaisar Naga mengedipkan mata pada sembilan raja binatang lainnya. Sembilan kaisar binatang agung memahaminya, dan segera setelah Etiandan dilepaskan, mereka menyerbu, dan satu orang mengambil satu. Empat ribu tujuh ratus empat puluh empat. Kalian binatang buas. Monyet iblis bertelinga enam itu menatap sembilan raja binatang dengan wajah gelap. Sembilan raja binatang tersenyum penuh kemenangan, dan satu demi satu melayani Etiandan. Monster monyet bertelinga liu menatap mereka diam-diam, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, di mana punyaku? Jangan khawatir. Tunggu sampai mereka melanggar batasannya. Qin Fei Yang tersenyum. Monyet iblis bertelinga enam itu mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, raja naga berbicara, kamu harus siap secara mental untuk melanggar batasan dan membawa rasa sakit yang parah, yang bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Apakah kita orang biasa? Sembilan raja binatang tersenyum bangga. Seorang laki-laki kuat di alam martabat yang baru, bagaimana mungkin dia tidak mampu menahan sedikit rasa sakit ini? Untuk ini, Kaisar Naga tidak berdaya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam sebelumnya. Kalau saja tidak ada bantuan mata kehidupan milik Putri Duyung, sekalipun dia berhasil selamat, dia akan tetap lemah pada akhirnya. Karena, semakin tinggi basis kultivasi, semakin kuat pula kekuatan untuk membatasinya. Oleh karena itu, saat memutus gaya tersebut tentu akan terasa lebih sakit. Bisa dikatakan, penderitaan yang harus ditanggung Kaisar Naga dan Kaisar Binatang berkali-kali lipat dari penderitaan Yuan Bo dan Bai Long. Segera! Sembilan Kaisar Binatang belajar. Satu demi satu berubah menjadi tubuh dan meraum di langit. Tubuh besar itu retak inci demi inci dan darah mengalir seperti sungai. Bagaimana bisa? Ini mengerikan sekali. Monyet Iblis bertelinga enam menyaksikan kejadian ini dengan ngeri. Berkat bantuan Kaisar Naga dan mata kehidupan, saya tidak menyadari hal ini sebelumnya. Sang Raja Naga mampu melewati level ini dengan mudah dan lancar, semua itu berkat bantuan Sang Putri Duyung. Dan sekarang, Putri Duyung tidak bergerak sedikitpun, ia langsung memperlihatkan hal mengerikan itu. Bantu mereka. Qin Fei yang menatap Putri Duyung dan tersenyum tipis. Oke. Putri Duyung mengangguk. Mata kehidupan terbuka lagi, dan energi kehidupan yang agung segera melonjak menuju sembilan Raja Binatang. Untuk sesaat, sembilan Raja Binatang itu seolah bermandikan sinar matahari yang hangat dan mereka merasa sangat nyaman. Mata kehidupan sungguh kuat. Monyet Iblis bertelinga enam itu memandang Putri Duyung. Kalau bukan karena mata Sang Putri Duyung, di Laut Timur, mungkin orang-orang ini sudah mati di tangannya. Karena, selama mata kehidupan masih ada, tidak peduli seberapa para trauma yang dialaminya, ia dapat pulih dengan cepat. Waktu berlalu dengan tenang. Akhirnya, sembilan Raja Binatang berhasil melewati level ini. Dengan bantuan mata kehidupan, ia kembali ke kondisi puncaknya tanpa meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Terima kasih gadis. Sembilan Raja Binatang berubah wujud menjadi manusia dan jatuh ke tanah, melengkungkan tangan mereka ke arah Putri Duyung, wajahnya penuh rasa terima kasih. Bagus. Putri Duyung melambaikan tangannya, dan mata kehidupan menghilang. Qin Fei Yang sangat murah hati. Satu orang memberikan warisan kebenaran hakiki hukum umum. Sembilan orang itu juga segera duduk bersila dan mulai mencoba memahami. Milikku, milikku. Monyet Iblis bertelinga enam menatap Qin Fei Yang dengan cemas. Jangan khawatir, tunggu mereka mengonfirmasi. Qin Fei Yang tersenyum. Kaisar Naga yakin, apalagi yang masih yakin. Ayo cepat. Desak Monyet Iblis bertelinga enam. Bagaimana jika Dragon Sovereign menggodamu lagi? Qin Fei Yang terkekeh. Mendengar ini, Monyet Iblis bertelinga enam tertegun dan berbalik menatap Kaisar Naga. Kaisar Naga tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun. Monster Monyet bertelinga liu mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, dan berkata dengan serius, kamu sengaja menundanya. Qin Fei Yang menatap monyet itu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, akhirnya kamu melihatnya. Aku pikir kamu bodoh, sudah lama sekali aku tidak menyadarinya. Dengarkan kata-katanya. Monyet Iblis bertelinga enam itu tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana? Ingin melakukannya lagi? Kalau begitu kamu harus mengingatnya. Di dunia saat ini, sejauh yang kami ketahui, hanya ada dua orang yang dapat memurnikan pil abadi. Satu orang adalah Xiao Qin Shi. Orang lain juga merupakan teman kita. Serigala bermata putih itu tersenyum bercanda. Siapa? Monyet Iblis bertelinga enam itu mengamati orang gila itu dan orang lain. Karena ia adalah teman, ia pasti berada di antara orang-orang ini. Berhentilah mencarinya, dia tidak datang ke alam rahasia. Kata Serigala bermata putih. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Monyet Iblis bertelinga enam itu meraung. Tidak berada di alam rahasia, masih perlu mengatakannya. Bagaimanapun, artinya sama saja, sekarang hanya Qin Fei Yang yang bisa memurnikan pil transcending etian. Serigala bermata putih itu mencibir, jadi, jika kamu berani melakukannya, maka kamu tidak akan pernah mau menerima pil ini. Menghadapi ancaman nyata ini, Monyet Iblis bertelinga enam menjadi sangat marah. Tapi pada saat ini, meski sangat marah, dia hanya bisa menahannya. Sekelompok bajingan, tunggu raja. Ketika raja melanggar larangan, akan tiba saatnya kalian menangis. Dia bergumam jahat dalam hatinya. Saat itu adalah saat ini. Qin Fei Yang membuka tunggu lagi untuk membuat alkimia. Mata Monyet Iblis bertelinga enam itu langsung penuh dengan antisipasi. Segera. Dengan desiran, pil itu terlepas. Monyet Iblis bertelinga enam itu pun segera menyerbu ke depan. Namun, Qin Fei Yang, yang berdiri di depan tunggu pil, jelas lebih cepat darinya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia meraih pil itu. Kamu berikan padaku. Monyet Iblis bertelinga enam itu meraung. Bisa. Tetapi kita harus menukar dua makna mendalam lainnya. Kata Qin Fei. Apa? Monyet Iblis bertelinga enam mengangkat alisnya. Baru mulai mengancamnya. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan menghancurkan pil ini. Biarkan kamu kehilangan kesempatan terlahir kembali selamanya. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi dingin, dan kelima jarinya memegang pil dengan kuat. Tidak. Monyet Iblis bertelinga enam itu pun segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya, wajahnya pun pucat. Dia tidak ingin memberikan arti sebenarnya. Tetapi pil itu ada tepat di depannya, dan dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratannya. Tiga. Dua. Satu. Saat suara Qin Fei Yang jatuh ke tanah, Monyet Iblis bertelinga enam itu meraung. Aku memberikannya kepadaku, tidak bisakah aku memberikannya kepadamu. Dia hanya bisa berkompromi. Siapa yang akan membiarkan pihak lain memiliki modal ini? Dalam hatiku, aku sangat membencinya. Begitu banyak jebakan yang dipasang untuknya. Pertama, sebelumnya, menggunakan lelucon Raja Naga untuk menipu dua kebenaran mendalam dari tangannya. Sekarang, dia menggunakan transendensi untuk mengancamnya. Tunggu dan lihat, itu tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Langsung. Dia mengeluarkan arti sebenarnya dari dua hukum terkuat, menatap Qin Fei Yang dengan muram, dan berkata, bayar uangnya dengan satu tangan dan kirimkan barangnya dengan tangan lainnya. Baris. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya melepaskan tangan mereka pada saat yang sama. Pada saat yang sama, pahami pil dan makna sebenarnya dari makna mendalam yang dibutuhkan masing-masing. Orang di ladan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bernapas lega melihat makna sebenarnya dari makna yang mendalam itu. Wajah monyet iblis bertelinga enam itu penuh kegembiraan. Ikuti dengan saksama. Api kemasan terlepas darinya. Dia ingin melarikan diri. Teriak serigala bermata putih. Hah! Suara itu jatuh ke tanah. Monyet iblis bertelinga enam itu menghilang tepat di bawah pandangan sekelompok orang. Hal itu membuat Kaisar Naga di samping sedikit heran, seolah-olah dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Monyet mati ini sungguh licik. Karena tahu kita sudah kalah dalam tawar-menawar, kita mungkin akan menyerangnya, jadi begitu pil itu ada di tangan kita, kita akan langsung kabur. Orang gila itu mengerutkan kening. Sebenarnya, mereka hanya menunggu monyet iblis bertelinga enam untuk mengambil Ertian Dan. Karena setelah meminum Ertian Dan, monyet iblis bertelinga enam akan menderita luka serius saat melanggar batasan, dan akan mudah untuk dihadapi saat itu. Tanpa diduga, orang ini melarikan diri secepat kelinci. Qin Fei yang menatap Kaisar Naga dan tersenyum, sepertinya monyet kecil ini tidak benar-benar mempercayaimu. Karena monyet iblis bertelinga enam telah mencapai konsensus dengan sepuluh raja binatang teratas, setelah melanggar batasan, mereka akan bergabung untuk saling berhadapan. Jika monyet iblis bertelinga enam benar-benar mempercayai sepuluh raja binatang teratas, maka mereka tidak akan melarikan diri sekarang. Bagaimanapun, dengan kekuatan sepuluh raja binatang teratas, itu sudah cukup untuk melindunginya. Bagaimana dia bisa percaya pada kita? Saya kira, apa yang dikatakannya tentang kerjasama dengan kami hanyalah untuk menenangkan kami. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia selalu berencana untuk menunggu sampai dia mendapatkan pil itu, dan dia akan segera pergi dengan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Lagipula, itu asteris 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 yang tidak bisa diandalkan. Kaisar naga membencinya. Setuju. Mo Xiao Kei mengangguk. Sangat disayangkan. Kesempatan sekali seumur hidup, biarkan dia lolos lagi. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku sudah lelah setelah sekian lama bertarung dengannya. Jadi, mari kita lakukan saja. Selama dia tidak datang untuk memprovokasi kita, kita anggap saja kita belum pernah bertemu dengannya. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Berikutnya, hal yang paling penting adalah pergi ke area terlarang berikutnya. Itu adalah area terlarang terakhir. Saya berharap perjalanan ini dapat berakhir dengan sukses. Ya, dia tidak punya rencana untuk pergi ke tempat lain. Seperti gletser tempat pemuda itu berada, dan tempat di mana Dong Han Zhong dan Dong King Yuan berada. Saya sungguh lelah. Tidak ingin mengambil risiko lagi. Orang gila itu berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Tidak menunggu mereka. Kaisar Naga terkejut sejenak, lalu menunjuk ke sembilan kaisar binatang agung buaya emas dan bertanya. Itu berhasil juga. Apa yang kamu tunggu? Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Jika raja-raja binatang ini menentang air, itu akan menjadi buruk. Baiklah. Raja Naga menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Selamat tinggal. Qin Fei Yang dan rombongannya tersenyum sedikit. Kalian tunggu saja. Tiba-tiba, seorang kaisar binatang membuka matanya, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya lalu berkata. Iya. Kelompok itu memandang dengan curiga. Tunggu sebentar. Setelah raja binatang selesai berbicara, dia menatap raja naga dan berkata, kemarilah dan turunlah. Kaisar Naga berjalan mendekat dengan curiga. Delapan raja binatang lainnya juga terbangun satu demi satu. Kemudian, kesepuluh raja binatang besar itu berkumpul dan berbisik-bisik, tidak tahu apa yang mereka gumamkan. Tidak, aku sungguh-sungguh ingin berubah pikiran. Serigala bermata putih sedikit bersalah. Ini. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga menjadi gugup. Mengapa kita tidak memanfaatkannya sekarang? Serigala bermata putih bertanya diam-diam. Jika kesepuluh raja binatang besar ini benar-benar berubah pikiran dan bergabung untuk menghadapinya, maka mereka akan berada dalam bahaya. Karena saat ini, orang gila tidak dapat menghentikan sepuluh raja binatang teratas. Bagus. Dengan cepat. Semua orang setuju. Baiklah, kamu bicara pelan-pelan saja. Kami harus bergegas. Jadi, kami tidak akan menemanimu. Serigala bermata putih itu berkata kepada sepuluh raja binatang buas teratas dan segera memulihkan wujud aslinya. Qin Fei Yang dan sekelompok orang dengan cepat melompat ke punggungnya. Tunggu dulu. Sang penguasa naga segera berbalik dan menghentikan sekelompok orang, dan berkata, kami masih punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Apa? Sekelompok orang tercengang. Masih memberi mereka sesuatu. Ini agak tidak terduga. Apakah kamu pikir para raja binatang ini sedang berdiskusi tentang bagaimana cara menghadapi mereka? Ya. Raja naga menganggup dan menatap dua raja binatang lainnya. Kedua kaisar binatang melambaikan tangan mereka, dan kedua tombak itu segera terbang keluar dari tubuh mereka dan terbang menuju kelompok orang Qin Fei Yang. Ini adalah kristalisasi asal. Sekelompok orang tiba-tiba terangkat semangatnya. Kedua tiang itu memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang dan dipenuhi dengan napas yang kuat. Apalagi kalau ini bukan kristalisasi asli. 4745 Kristal asli memiliki tiga aura. Kristal asli lainnya memiliki lima lingkaran cahaya. Ketiga aura merupakan kristalisasi asal muasal yang unggul. Lima lingkaran cahaya adalah kristalisasi asal usul yang legendaris. Tanpa diduga, sepuluh raja binatang teratas akan memberi mereka hadiah seperti itu. Sang penguasa naga tersenyum dan berkata, kita juga tidak membutuhkan benda ini. Lebih murah untuk menjaga penguasa laut bintang. Lebih baik memberikannya kepadamu. Terima kasih banyak. Qin Fei Yang segera berterima kasih padanya. Dua kristal asli, dan satu kristal asli legendaris. Aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Sang raja naga melambaikan tangannya dan berpesan, hati-hati dengan monyet yang mati itu, dia mungkin tidak akan menyerah. Iya. Qin Fei Yang mengangguk, menyingkirkan dua kristal asli, dan berkata, kalau begitu kita pergi dulu, nanti ada saatnya. Akan ada masanya nanti. Sepuluh raja binatang teratas bangkit untuk saling bertemu. Kalian lucu sekali. Semoga dapat bertemu denganmu lagi. Serigala bermata putih itu tertawa, mengepakkan sayapnya, dan terbang menuju perairan barat. Akhirnya dewa-dewa wabah ini pun pergi. Jin Krocodile menggelengkan kepalanya. Dewa wabah. Sang penguasa naga tertegun, menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu mengangguk, itu memang dewa wabah. Terutama pedang segala kejahatan milik orang gila, itu memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Selanjutnya kita juga harus berlatih dengan serius. Iya. Setelah menunggu kematian selama bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan tujuan berkultivasi. Ketika kita menguasai makna tertinggi setiap hukum, kekuatan kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Raja-raja binatang besar itu menatap langit berbintang, mata mereka penuh dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan. Hei-hei. Itu benar-benar membuatku takut. Kupikir aku akan memalingkan wajahku kepada kami. Si gila itu menyeringai. Lebih mudah dari sebelumnya. Kalau kekuatan jahatnya cukup, tidak masalah. Tapi kuncinya. Sekarang kekuatan jahat dalam tubuhnya tidak dapat melawan sepuluh raja binatang teratas. Ini tempat yang lucu sekali. Qin Fei Yang dan sekelompok orang takut bahwa sepuluh raja binatang buas akan memalingkan wajah mereka, jadi mereka ingin segera pergi. Dan sepuluh raja binatang teratas juga khawatir kalau orang gila itu tiba-tiba menjadi gila dan membuka pedang segala kejahatan untuk membunuh mereka, berharap sekelompok orang itu segera pergi. Itu semua membuatku takut. Lalu, sekarang setelah kita memiliki tiga kristal asli, bisakah kita langsung mengolah tiga prajurit utama? Li Feng bertanya. Tidak. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat kedua kristal asli itu, dia masih sedikit bersemangat. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, ternyata itu hanya kristal asli yang unggul dan legendaris, dan dia tiba-tiba kecewa. Tidak. Li Feng tercengang. Ya. Anda belum memahami prinsip kristalisasi asli. Dao Zhu Dao. Apa prinsipnya? Li Feng penasaran. Contohnya, kristal asal yang legendaris. Jika Anda ingin mengintegrasikan kristalisasi asal legendaris, Anda harus menjadi dominator tingkat puncak. Jika itu adalah level yang lebih rendah, level yang lebih tinggi mendominasi senjata sihir, belum lagi kristal asal legendaris, bahkan jika kristal asal level tertinggi ditempatkan di dalamnya untuk mendominasi senjata sihir, itu tidak akan dapat bergabung. Dao Zhu menjelaskan. Apa? Li Feng terkejut. Benarkah begitu? Dia juga berpikir bahwa senjata sihir dominasi tingkat rendah apapun dapat langsung berevolusi menjadi senjata sihir dominasi legendaris asalkan bergabung dengan kristalisasi asli legendaris. Bagaimana bisa semudah itu? Jika kau ingin mengembangkan senjata sihir yang sangat hebat, kau harus mengumpulkan semua kristal asli. Perbaiki selangkah demi selangkah. Dao Zhu Dao. Ternyata memang begitu. Li Feng tiba-tiba mengangguk. Artinya, agar kastil dapat berevolusi menjadi senjata sihir dominasi tertinggi, terlebih dahulu dibutuhkan kristalisasi sumber yang unggul, puncak, legendaris, dan tertinggi, dan akhirnya kristalisasi sumber tertinggi. Dan sekarang, kastil ini telah berkembang ke tingkat menengah. Saat ini, Qin Fei yang sudah memiliki atasan, tingkat puncak, tingkat legendaris, dan kristalisasi sumber pamungkas di tangannya. Kristalisasi asal tingkat puncak adalah Mo Xiaoke. Sumber kristalisasi utama diperoleh di Pulau Peninggalan Purba. Kristal asal unggul dan legendaris diberikan kepadanya oleh sepuluh raja binatang teratas. Begitulah. Masih ada satu kristal asli tingkat tertinggi. Asalkan Anda menemukan kristal asli tingkat tertinggi lainnya, kastil dapat berhasil berevolusi menjadi senjata sihir paling mendominasi. Karena kastil telah berevolusi, tidak ada risiko. Ia menyatu dengan dunia basal, ia tidak perlu seperti penguasa para dewa lainnya, begitu ia berevolusi, ia akan mengatasi malapetaka. Dan, jika kastil kuno berevolusi ke tingkat penguasa tertinggi para dewa, maka dunia basal juga dapat mencapai tingkat ini. Karena keduanya saling berhubungan. Kapan? Ketika kekuatan dunia basal mencapai tingkat dominasi tertinggi para dewa, keselamatan ratusan juta makhluk di dunia basal miscaya akan lebih terjamin. Pil pendobrak penghalang mayat hidup. Menyeberangi etian dan Alkimia. Puncak langit berbintang. Seekor tikus kecil dengan telapak tangan besar menatap ke arah sekelompok orang Qin Fei Yang. Penampilannya penuh dengan emosi. Bos Wu Tian, sebelumnya saya masih bertanya-tanya, kepada siapa Anda memberikan buku alkimia itu? Sekarang aku mengerti bahwa itu dia. Meskipun pil-pil di jilid pertama sutrapil tampaknya lebih rendah kualitasnya daripada pil-pil di jilid pertama sutrapil, pil-pil individual di dalamnya sebenarnya dapat mengerahkan kekuatannya melawan langit. Untuk reinkarnasinya, kamu benar-benar bekerja keras. Tapi itu bisa dimengerti. Lagi pula, kalian adalah saudara yang lahir dan mati. Tikus kecil itu berbisik. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak pernah tahu tentang keberadaan tikus kecil itu. Xiao Ke, apa nama daerah terlarang di perairan barat? Orang gila itu menoleh untuk melihat Mo Xiao Ke dan bertanya. Anda benar-benar ingin membersihkan keempat area terlarang? Mo Xiao Ke tercengang. Ini bukan omong kosong. Tiga area terlarang utama telah dilenyapkan, dan sekarang ini adalah yang terakhir. Jika kamu mengatakan menyerah begitu saja, sungguh memalukan. Kata orang gila. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mengangguk. Terlepas dari hal lainnya, kawasan terlarang di perairan barat harus dikunjungi. Pulau bintang tujuh, makna sebenarnya dari tujuh jalan. Sisa-sisa pulau kuno, arti sebenarnya dari enam makna yang mendalam. Ibu kota binatang buas, arti sebenarnya dari delapan alam. Saat ini, mereka telah menjalani total 21 tahun. Jika tidak ada Dong Yuexian berempat, mereka akan memiliki cukup poin. Karena jumlah mereka hanya 19 orang, ditambah Mo Xiao Ke 20 orang, maka akan bertambah satu orang lagi. Tapi sekarang, empat Dong Yuexian terbagi menjadi empat cara. Kalau satu orang, tiga lagi. Eh, ada kita. Leluhur Dao memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, wajahnya penuh permohonan. Saya sangat puas, asalkan saya bisa mendapatkan kristal asal mula kelas tertinggi. Dara orang tua itu pun mengikuti. Dia sekarang adalah master legendaris para dewa, jadi yang dia butuhkan adalah kristal asli tingkat tertinggi. Kristal asal tingkat tertinggi. Qin Fei Yang bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kecuali kamu dapat menemukan dua, kalau tidak, kamu pasti tidak akan mendapat bagianmu. Ini. Orang tua itu tampak kaku. Apa ini? Dewa itu belum memperoleh kristal esensi tertinggi. Leluhur Dao melotot padanya, lalu mengatupkan mulutnya dan berkata, Kristal asal tingkat tertinggi milikmu, harapannya sedikit lebih besar, Kristal asal tertinggi milikku, mungkin ini adalah seluruh lautan bintang. Kristal sumber utama, dan kristal sumber tingkat tertinggi, meski hanya berbeda satu tingkat, tetapi tingkat kelangkaannya sangat berbeda. Jika tingkat tertinggi menguasai senjata ajaib, itu sama saja dengan seratus ribu tingkat lebih rendah menguasai senjata ajaib. Namun penguasa tertinggi senjata sihir mencapai level satu juta level rendah mendominasi senjata sihir. Seberapa besar kesenjangan ini? Pada saat itu, orang-orang seperti Qin Fei Yang, iblis hati, dan penguasa kerajaan, bahkan jika tiga ribu inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, dan keinginan ganda surga diaktifkan, mereka hanya akan dibunuh oleh penguasa tertinggi para dewa. Itu tak terkalahkan. Mungkin bahkan pertarungan dengan kekuatan alam baru, atau kekuatan sumber. Tetapi, ada pula perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di wilayah baru. Seperti kerajaan Tuhan yang mendominasi. Dia adalah orang kuat di alam baru, tetapi kekuatannya sebenarnya sama dengan kekuatan sumber aslinya. Dan penguasa empat daerah terlarang laut bintang lebih kuat dari penguasa kerajaan dewa saat ini dalam hal kekuatan, karena mereka dapat menghancurkan kekuatan asli kerajaan dewa. Tentu, penguasa daerah terlarang ini tidak dapat dibandingkan. Ambil contoh Mosyaoke, dia bahkan tidak bisa memahami makna mendalam dari hukum, tetapi dia mampu melangkah ke alam baru, dan kekuatannya sangat mengerikan. Kalau kita bandingkan dengan dia, dia hanya mencari kekerasan. Jadi, untuk para penguasa ini, Anda hanya perlu tahu bahwa mereka kuat dan jangan terlalu memikirkan yang lain. Lihatlah kesempatan itu. Mungkin zona terlarang berikutnya akan memiliki Supreme Great dan Ultimate Origin Crystal. Qin Fei yang menatap leluhur dao dan lelaki tua itu sambil tersenyum dan berkata. Mendengar wajah mereka tiba-tiba penuh harapan. Mosyaoke melirik sekelompok orang. Mereka adalah sekelompok orang yang membuat otak orang-orang menjadi repot. Mereka semua menerobos tiga area terlarang dan harus mengambil risiko. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, area terlarang di perairan barat disebut kota sihir. Kota gila. Mendengar nama ini saja bisa membuat orang merasakan krisis. Sejujurnya, aku tidak tahu ibu kota sihir itu. Mosyaoke mengerutkan kening. Apa? Bahkan kamu tidak tahu. Sekelompok orang sangat terkejut. Jangan bercanda, kamu adalah raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh. Anda tahu ibu kota binatang buas dan peninggalan zaman Purbakala, tapi bagaimana mungkin Anda tidak tahu ibu kota iblis? Alasan mengapa aku membawa Pulau Peninggalan Purbakala dan ibu kota para binatang buas terlebih dahulu adalah karena aku memiliki pemahaman tentang Pulau Peninggalan Purbakala dan ibu kota para binatang buas. Tapi kota ajaib itu, aku tidak tahu sama sekali. Saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Mosyaoke menggelengkan kepalanya. Tidak tahu sama sekali. Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan, kemudian sekelompok orang memandang leluhur Dao dan lelaki tua berdarah. Percuma ketemu mereka, aku juga nggak ngerti. Gimana mereka bisa tahu keadaan di ibu kota? Mosyaoke menatap keduanya dengan jijik. Keduanya tersenyum pahit, menatap Kinfei yang dan yang lainnya, menganggup dan berkata, kami benar-benar tidak tahu situasi di kota sihir, tetapi kami semua tahu situasi di luar kota sihir. Omong kosong. Siapa yang tidak tahu situasi di luar? Kuncinya adalah mengetahui apa yang ada di dalamnya. Mosyaoke terdiam. Bagaimana situasi di luar kota ajaib? Orang gila itu curiga. Pintu masuk kota ajaib itu berada di sebuah pulau terpencil. Dan di sekitar pulau itu, ada kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini telah menutup semua kekosongan di sekitarnya. Konon, tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan kekuatan ini dan memasuki pulau ini. Dao Zudao. Siaoke, bahkan kamu tidak bisa. Orang gila itu menatap Mosyaoke dan bertanya. Apakah kamu bodoh? Jika aku bisa, aku sudah lama ingin pergi ke kota ajaib untuk bersenang-senang. Sekarang aku akan memberitahumu bahwa aku tidak tahu apapun tentang situasi di kota ajaib itu. Mosyaoke memutar matanya. 4.746. Orang gila itu tertawa. Malu rasanya berada di depan gadis kecil itu. Mosyaoke menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat itu, tujuh raja kerangka kita melewati ibu kota sihir, tetapi kita tidak dapat menghancurkan kekuatan itu bersama-sama. Sekelompok orang sangat terkejut. Tujuh raja kerangka adalah pusat kekuatan tujuh alam baru. Bersama-sama, mereka tidak dapat mematahkan kekuatan itu. Seberapa buruk ini? Sepuluh benda tua di ibu kota binatang buas telah pergi ke ibu kota sihir sebelumnya, tetapi mereka juga gagal. Mosyaoke menambahkan lagi. Baiklah. Sekelompok orang mati rasa. Para penguasa dua daerah terlarang, pusat kekuatan tujuh belas wilayah baru, tidak dapat masuk. Apa yang bisa lebih luar biasa dari ini? Tetapi kali ini, saya dapat mencobanya. Mosyaoke menatap orang gila itu, matanya berbinar. Maukah kamu menjadikan aku penjahat bebas? Tidak ada pintu. Sekarang, aku telah belajar menjadi pintar. Ingin memasuki devildom. Aku ingin laosu menghancurkan kekuatan ini. Oke, makna sebenarnya dari hukum terkuat. Orang gila itu memandang sekelompok orang, jie-jie tersenyum. Tidak tahu malu. Semua orang membencinya. Tidak mungkin, aku belajar dari saudara serigala. Kata orang gila. Kalau begitu, aku akan mengikutimu juga. Putri duyung menutup mulutnya dan tersenyum. Hah? Semua orang menatap putri duyung itu dengan takjub. Aku tak menyangka saat kupikir-pikir, putri duyung yang lembut dan berbudi luhur itu akan berkata demikian. Jangan katakan itu dulu. Jika tidak ada putri duyung yang membantu serigala bermata putih mendapatkan kembali kekuatannya, saya khawatir mereka tidak akan dapat mencapai perairan barat bahkan dalam beberapa ratus tahun. Karena serigala bermata putih hanya dapat terbang paling lama setengah hari setiap kalinya. Dan pengembangan diri, setidaknya satu hari. Paling kritis. Jika serigala bermata putih kehilangan energi dan tidak dapat menemukan pulau untuk ditinggali, ia akan mendapat masalah. Jadi, putri duyung sangat diperlukan dalam tim ini. Kakak, kamu hancur. Si gila tersenyum tak berdaya. Saya belajar dari Anda. Putri duyung itu terkekeh. Pokoknya aku tak tahu malu, ya sudahlah aku tak tahu malu. Kinfei yang memandang orang gila dan serigala bermata putih, menatap putri duyung, dan tersenyum, aku mendukungmu. Iya. Putri duyung mengangguk. Ketika sekelompok orang melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Saat ini, jangan ada pertikaian internal. Dao Zudao. Iya, itu hanya area terlarang terakhir. Mari kita masuk bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan fetis yang diinginkan semua orang. Orang tua berdarah itu pun buru-buru membujuknya. Hah. Sekelompok orang tercengang. Bagaimana? Dao Zudao orang mencurigakan. Apakah kami mencoba membuju Anda? Mengapa mereka menatap satu persatu dengan tatapan aneh? Apakah kamu benar-benar berpikir kita bertengkar? Itu konyol. Kami hanya bercanda. Orang gila itu terdiam. Candaan. Keduanya saling berpandangan, betapa membosankannya membuat lelucon seperti itu. Benar-benar disajikan. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saudaraku, harapan ada padamu, jadi cepatlah serap kekuatan jahat itu. Tidak mungkin, mereka yang bisa bekerja lebih keras. Orang gila itu tersenyum penuh kemenangan, duduk di punggung serigala bermata putih, tubuh asli segala kejahatan dihidupkan, dan kekuatan jahat dari segala arah segera datang ke sisi ini. Pamer. Serigala bermata putih membenci. Dia sekarang layak mendapat ibu kota. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan dia merasa telah datang ke alam rahasia, dan itu tidak banyak membantu. Saya berharap di kota ajaib, Anda dapat memainkan sedikit nilai. Kalau tidak, bahkan jika Kinfei yang mengambil hukum terkuat dan makna sebenarnya dan mengirimkannya kepadanya, dia tidak akan punya muka untuk menerimanya. Dia tahu niat Kinfei yang. Dia tidak pernah diberi makna sebenarnya dari hukum umum, tetapi pada kenyataannya, dia menunggu kesempatan untuk memberinya makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat. Jika Anda dapat berkontribusi, seperti orang gila, serigala bermata putih, atau putri duyung, Anda tentu akan memiliki hati nurani yang bersih. Namun jika Anda belum memberikan kontribusi apapun sepanjang waktu, itu akan sedikit memalukan. Pada saat yang sama, sebuah pulau terpencil. Monyet iblis bertelinga enam itu tergeletak di tanah. Ada darah di tanah dan di tubuh, dan ada kelemahan yang tak tertahankan di antara kedua alisnya. Tetapi, di matanya, dia penuh dengan kegembiraan. Akhirnya berhasil menembus batas. Di masa depan, ia juga akan mampu memahami makna hukum yang mendalam. Qin Fei Yang, kau bajingan, kau benar-benar lebih licik dari raja ini. Tapi jangan bangga, raja tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika saya memikirkan Qin Fei Yang, dia akan terjebak dua kali, memaksanya untuk menyerahkan empat makna sebenarnya, saya tidak bisa tidak merasa marah. Kalau tidak, sekarang, semua makna mendalam ini adalah miliknya. Untung. Raja Agung telah menemukan dua kebenaran mendalam dan menyerahkannya kepadanya, atau dia harus mencari kemana-mana seperti orang bodoh di ibu kota binatang buas. Tetapi orang-orang idiot itu, setelah melanggar batasan, apakah mereka mencabik-cabik wajah mereka bersama Qin Fei Yang. Monyet iblis bertelinga enam itu perlahan bangkit, dan setelah luka-lukanya sedikit pulih, ia terbang menuju ibu kota binatang buas. Ketika dia bergegas menuju pulau itu, dia mendapati sepuluh raja binatang besar sedang memejamkan mata dan bermeditasi, memahami makna mendalam dari hukum tersebut. Melihat ke tempat lain, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak terlihat lagi. Hei hei hei! Di mana mereka? Monyet iblis bertelinga enam itu memasuki pulau itu dengan mencurigakan. Hilang! Kaisar naga membuka matanya dan berkata dengan ringan. Apa? Kau membiarkan mereka pergi begitu saja? Monyet iblis bertelinga enam itu tercengang. Apakah kamu malu untuk mengatakannya? Apa yang kau katakan waktu itu? Saat kita melanggar batasan, kita akan bekerja sama untuk menghadapinya, tapi bagaimana denganmu? Begitu kau mendapatkan duertian dan, kau akan berlari lebih cepat dari kelinci. Buaya Jin membuka matanya dan berkata dengan marah. Monyet iblis bertelinga liu tersenyum dan berkata, itu bukan karena raja tidak punya chip di tangannya. Jika dia punya chip, dia pasti tidak akan lari. Selain itu, setelah raja melanggar batasan, dia akan segera kembali. Munafik! Buaya Jin mendengus dingin, menutup matanya, dan mengabaikan monyet iblis bertelinga enam. Tahukah kamu bahwa dia munafik? Mengapa kamu menceritakan semua omong kosong ini kepadanya? Kaisar binatang buas yang lain pun bicara, bahkan tanpa membuka matanya, seakan-akan dia tidak ingin melihat monyet iblis bertelinga enam. Monyet iblis bertelinga liu menatap marah ke arah sepuluh raja binatang teratas, dan berkata, lalu kemana mereka pergi? Apakah ini masih perlu dipikirkan? Pulau bintang tujuh, pulau peninggalan kuno, ibu kota binatang buas kita, semuanya telah datang, sekarang pastilah menjadi ibu kota sihir perairan barat. Kaisar naga memutar matanya. Dasar monyet mati, bukankah kau biasanya pintar? Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal ini. Apa? Pergi ke ibu kota sihir. Mustahil. Tidak seorang pun dapat membobol kota ajaib itu. Monyet iblis bertelinga enam itu mengerutkan kening. Itu sebelumnya. Pikirkan sendiri kekuatan pedang segala kejahatan. Setelah raja naga selesai berbicara, dia mengabaikannya. Pedang segala kejahatan. Monyet iblis bertelinga enam itu bergumam. Dengan pedang segala kejahatan, orang gila mungkin benar-benar dapat masuk ke ibu kota sihir. Apakah kamu tidak penasaran dengan kota ajaib itu? Mungkin ibu kota ajaib itu punya banyak makna mendalam. Dia segera mulai merayu sepuluh raja binatang teratas. Dia sendiri tidak berani menyusahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tidak tertarik. Sepuluh raja binatang teratas menggelengkan kepala. Kebodohan. Sekarang, kalian semua bisa memahami makna mendalam dari hukum. Dengan kesempatan yang baik seperti ini, mengapa tidak melakukannya? Jika anda beruntung, anda akan mendapatkan lebih dari selusin kebenaran mendalam sendirian. Monyet iblis bertelinga enam itu tetap bertahan dan terus merayu. Dia tidak percaya bahwa raja-raja binatang itu dapat menahan godaan akan makna kebenaran yang sebenarnya. Dulu saya kurang begitu tertarik dengan makna sebenarnya dari makna mendalam. Bukan hanya sepuluh raja binatang teratas, tetapi juga monyet iblis bertelinga enam itu sendiri. Sekalipun aku menaruh lusinan di depan mataku, aku tidak akan mau melihatnya lagi, karena saat itu aku belum bisa memahami makna mendalam dari hukum tersebut. Tapi sekarang berbeda. Jika anda ingin menjadi lebih kuat, anda harus menemukan arti sebenarnya dari kebenaran. Kaisar naga membuka matanya, menatap monyet iblis bertelinga enam, mengerutkan kening dan berkata, Begitukah yang kau inginkan dari kami? Tentu. Kami adalah teman lama selama bertahun-tahun. Berbahagialah, tentu saja kita harus menikmatinya bersama. Kata monyet iblis bertelinga liu dengan wajah memerah dan jantung berdebar-debar. Tentu. Kulitnya cukup tebal untuk tidak datang. Kurangi kata-kata yang kedengarannya muluk-muluk itu. Bukankah kau hanya ingin kami membantumu menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya? Kaisar naga penuh dengan penghinaan. Ini hanya kebetulan. Apakah kamu tidak membenci mereka? Mereka tidak hanya menghancurkan ibu kota binatang buasmu, tetapi juga merampas makna sejatimu. Monyet iblis bertelinga enam pun membantu. Apakah kamu sudah selesai? Cepatlah kalau sudah selesai. Seorang raja binatang tiba-tiba membuka matanya, menatap monyet iblis bertelinga enam dengan jijik, dan berteriak. Monyet iblis bertelinga enam itu tampak kaku dan mengutuk, kalian sepuluh orang tua benar-benar tidak punya tulang. Mereka semua telah dipukuli sampai ke pintu rumah kalian. Kalian benar-benar dapat menanggungnya. Mereka berdua adalah penguasa lautan bintang. Raja berpikir itu memalukan. Kamu ingin mati. Sepuluh raja binatang teratas berdiri. Kamu hanya bisa bersikap sombong di depan raja. Monyet monster bertelinga liu tampak panik dan buru-buru meninggalkan sepatah kata, lalu berbalik dan melarikan diri dari Yao Yao. Monyet mati ini tidak tahu bagaimana cara berhenti dan berhenti. Apakah kamu bersedia kehilangan nyawamu? Apapun. Pokoknya, untuk masalah dendam antara dia dan Qin Fei yang serta yang lain, sebaiknya kita tidak ikut campur, agar tidak menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Sepuluh raja binatang besar berdiskusi sejenak, dan terus memahami makna mendalam dari hukum tersebut. Limbah. Tidak berguna. Tidak ada, tidak ada tulang punggung. Di atas laut. Monyet iblis bertelinga enam itu mengutuk habis-habisan. Tidak. Raja harus pergi ke perairan barat untuk melihatnya. Bagaimana jika Anda benar-benar dapat memasuki kota ajaib? Bahkan jika kau tidak bisa memasuki kota sihir, kau bisa menggunakan orang-orang tua di perairan barat untuk menghadapi para bajingan ini. Dengan kilatan cahaya di matanya, Monyet iblis bertelinga enam itu berbalik dan menyapu ke arah barat seperti kilat. Waktu berlalu dengan tenang. Kecuali malam hari, suasananya tenang sepanjang jalan. Tidak ada binatang buas yang menghalangi jalan. Seratus tahun kemudian, Kinfei Yang dan sekelompok orang akhirnya memasuki wilayah barat, mendarat di sebuah pulau, dan berkultivasi sementara. Xiaoke, seberapa jauh dari ibu kota iblis? Kinfei Yang bertanya. Masih ada lima puluh atau enam puluh tahun lagi. Mo Xiaoke berpikir sejenak, lalu berkata, Apa? Sekelompok orang tercengang. Mengapa butuh waktu lama sekali? Perjalanan ini lebih jauh dari sisa-sisa pulau kuno, ibu kota binatang buas. Karena pintu masuk kota sihir itu berada di bagian paling barat perairan barat, jaraknya pun relatif jauh. Mo Xiaoke memperkenalkan. Baiklah. Mari kita beristirahat beberapa hari, lalu kita akan mulai. Kinfei Yang mengangguk. Mereka tidak lelah, tetapi mereka lelah. Meskipun mata kehidupan Putri Duyung dapat membantunya mendapatkan kembali kekuatannya, ia pasti sedikit lelah ketika terbang di bawah tekanan sepanjang tahun. Ada bahaya lain di perairan barat, jadi Anda tidak boleh ceroboh. Dao Zhu tiba-tiba mengingatkan. 4.747. Apa bahayanya? Sekelompok orang memandang Dao Zhu dengan curiga. Ada juga lima raja binatang di perairan barat. Dao Zhu Dao. Apa? Sekelompok orang tercengang. Ada juga lima raja binatang di sini. Mengapa ini begitu merepotkan? Tidak bisakah kamu membiarkan mereka santai? Berlari menempuh perjalanan jauh melewati Laut Selatan, Laut Timur, dan Laut Utara, mereka benar-benar kelelahan. Kalau bisa, saya sangat berharap tidak ada risiko, dan Anda bisa langsung mendapatkan makna sebenarnya dari ibu kota ajaib itu. Disayangkan. Ini adalah mimpi. Ibu kota sihir, salah satu dari empat area terlarang, tidak berisiko. Bagaimana makna sebenarnya dari makna yang mendalam dapat diperoleh dengan mudah? Datang dan selesaikan satu per satu, takut mereka berbuat apa? Orang gila yang menyerap kekuatan jahat, kata Jie sambil tersenyum. Saya khawatir hanya kamu di sini, baru saja mengatakan itu. Leluhur Dao tersenyum pahit. Keberadaan level kaisar binatang, sekalipun itu, harus mundur. Apakah kamu melihat? Itu mereka. Pada saat yang sama. Tidak jauh dari sana, ada sebuah pulau. Berdiri di pulau, monyet iblis bertelinga enam memandang Kinfei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan nada membunuh. Karena dia lebih cepat dari Kinfei Yang dan yang lainnya, dia mencapai perairan barat lebih dulu. Di samping itu ada lima binatang buas. Seekor unikon, serba putih, mata berkilau bagai permata, dengan tanduk di kepalanya, ia tampak seperti kuda. Elang hitam, meskipun tinggi dan hanya seukuran tamparan, matanya sangat tajam. Seekor burung api, yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan, dikelilingi api, mengepakkan sayap kecil, persis seperti peri. Ada juga beruang salju. Tinggi seperti orang dewasa, berbadan kekar, memancarkan aura liar. Binatang buas terakhir adalah kura-kura hitam, dengan tempurung kura-kura gelap yang dibentuk menyerupai dewa besi, memancarkan tekstur keras. Apakah kamu yakin mereka datang untuk membunuh kita? Sang unikon mengangkat kepalanya dengan bangga, menatap monyet iblis bertelinga enam dan bertanya. Ya. Mereka pergi ke perairan utara terlebih dahulu, dan tidak hanya menghancurkan ibu kota para monster, tetapi juga menyerang Raja Naga dan yang lainnya. Jika bukan karena tanggapan cepat Raja Naga, saya khawatir mereka akan mati di tangan mereka. Monyet iblis bertelinga enam itu mengangguk. Jangan bercanda. Semua orang tahu kekuatan sepuluh makhluk tua di ibu kota binatang buas. Hanya manusia ini yang bisa membunuh mereka. Burung api mengepakkan sayapnya dan menatap monyet iblis bertelinga enam dengan keraguan di matanya. Jangan meremehkan mereka. Mereka sangat kuat. Terutama manusia yang menyerap kekuatan jahat. Dia memiliki teknik membunuh super yang disebut pedang segala kejahatan. Semakin banyak kekuatan jahat, semakin kuat pula daya mematikan pedang segala kejahatan. Bahkan Raja Ben pun sangat menderita di tangan mereka. Kata monyet iblis bertelinga liu dengan suara yang dalam. Apakah itu begitu kuat? Kelima raja binatang itu penuh dengan ketidakpercayaan. Aku tidak berbohong padamu. Monyet iblis bertelinga enam itu menggelengkan kepalanya. Kelima raja binatang saling berpandangan. Setelah merenung sejenak, Sue Siong berkata dengan geram, Jika memang begitu, jika kita menyerang mereka secara tiba-tiba, kita seharusnya bisa membunuh mereka secara tiba-tiba. Kanan. Monyet iblis bertelinga enam itu mengangguk cepat dan mendesak. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan jahat di ibu kota binatang buas. Sekarang, diperkirakan tidak banyak yang tersisa. Mengenai Mosyaoke itu, aku bisa menahannya. Dalam kasus ini, manfaatkan kelelahan mereka dan lakukan dengan cepat. Pembunuhan terpancar di mata si penyu hitam. Bagus. Ayo berangkat bersama. Pastikan, bunuh mereka dengan satu pukulan. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir dalam hati. Sungguh. Lima raja binatang di perairan barat dapat digunakan. Sekalipun serangan mendadak itu gagal, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kecepatannya cukup cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Adapun lima raja binatang. Bahkan jika mereka akhirnya mengetahui bahwa dia telah menggunakannya, itu tidak masalah. Tidak mudah bagi lima raja binatang besar untuk membunuhnya. Di samping itu, meskipun mereka sekarang bekerja bersama, hubungan mereka sebenarnya tidak baik. Monyet iblis bertelinga enam adalah pembuat onar. Apakah itu tujuh raja kerangka, sepuluh raja binatang buas di ibu kota binatang buas, atau lima raja binatang buas di laut barat, dia telah menyinggung perasaannya. Dan dia mampu melompat hidup-hidup sampai sekarang, itu sepenuhnya karena alat pelariannya. Tidak seorang pun dapat menangkapnya. Di pulau, serigala bermata putih itu memutarkan di anggur, menoleh untuk melihat Dong Kin, memamerkan giginya dan berkata, Xiao Kin, apakah kamu ingin berhenti makan sesuatu? Apakah kamu seorang pecinta kuliner? Dong Kin tampak terdiam. Begitu dia beristirahat, orang ini mulai ingin makan. Tapi saya tidak mengakuinya, ikan besar itu memang bagus. Serigala bermata putih sekarang berusia empat puluhan. Kin Fei Yang dan Iner Dimen juga kembali ke usia tiga puluhan. Selama mereka terus makan, mereka pasti akan kembali ke penampilan semula. Apakah kamu tidak tahu kalau itu menyakitkan? Kakak membawamu terbang selama lebih dari seratus tahun. Apakah itu mudah? Serigala bermata putih itu tampak sedih. Mengerti. Aku takut padamu. Dong Kin siap beroperasi jika dia segera berencana untuk memutar mata serigala. Tapi pada saat ini, ledakan. Disertai suara keras bagaikan langit, pulau di bawahnya langsung runtuh. Di laut sekitar juga terjadi gelombang dahsyat yang seketika menelan pulau yang hancur itu. Apa yang terjadi? Serigala bermata putih itu tiba-tiba bangkit dan segera mengambil tubuhnya. Sekelompok orang bergegas mendekat. Lalu serigala bermata putih itu terbang ke langit. Tapi pada saat yang sama, monyet iblis bertelinga enam dan lima raja binatang besar keluar dari laut. Kecuali monyet iblis bertelinga enam, lima raja binatang saat ini sudah sebesar gunung, mereka ganas dan perkasa. Membunuh. Dengan raungan, monyet iblis bertelinga enam memimpin lima kaisar binatang dan segera membunuh sekelompok orang ke arah Kinfei Yang. Itu monyet mati lagi. Sekelompok orang menjadi marah. Sungguh tak ada habisnya. Dan kecepatannya sangat cepat. Hanya Mosyaoke yang bisa melawan balik tepat waktu. Ledakan. Tanpa berpikir. Mosyaoke menamparnya dengan telapak tangan, kekuatan tak kasat mata membunuh monyet monster bertelinga enam dan lima raja binatang buas. Namun, dihadapkan dengan enam orang kuat di alam baru, Mosyaoke tidak punya kekuatan untuk melawan. Engah. Setegup darah muncrat keluar, dan wajah kecilnya langsung berubah pucat. Dasar bajingan. Orang gila itu meraung. Kali ini saya benar-benar marah. Pedang segala kejahatan muncul, dan kekuatan jahat asli, ditambah dengan kekuatan jahat yang diserap pada abad ini, semuanya disuntikan ke dalam pedang segala kejahatan dalam sekejap. Dentang. Tepi yang mengerikan, tiba-tiba menyapu segala arah. Kekosongan itu runtuh. Langit runtuh. Kuat sampai putus asa. Sangat kuat. Ini adalah pedang segala kejahatan. Lima raja binatang terkejut. Jangan panik. Monyet iblis bertelinga enam menatap pedang segala kejahatan, dengan sedikit kegembiraan di matanya, dan berteriak, jangan panik, sekarang pedang segala kejahatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan ibu kota binatang jahat saat itu. Bersama-sama, kita bisa membunuh mereka. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan. Karena pada saat itu, di ibu kota binatang buas, daya mematikan pedang segala kejahatan hampir melonjak hingga mampu menaklukkan sepuluh raja binatang teratas. Tapi sekarang, pedang orang gila segala kejahatan itu diperkirakan hanya setengah dari yang ada saat itu. Jika itu adalah lima raja binatang besar, mungkin masih mungkin untuk bertarung, tetapi menambahkan monyet iblis bertelinga enam akan sedikit sulit. Titik yang paling kritis. Baik monyet iblis bertelinga enam maupun lima raja binatang, mereka dapat berdiri di kehampaan. Dan orang gila hanya bisa berada di punggung serigala bermata putih, jadi dia akan terbelenggu, dan efektivitas tempurnya secara alami akan terpengaruh. 4.748 Pergi ke neraka. Monyet iblis bertelinga enam itu tertawa. Akhirnya biarkan dia menemukan kesempatan. Selama orang-orang ini terbunuh, arti sebenarnya dari tangan orang-orang ini sepenuhnya adalah miliknya. Kekuatan magis tiga kepala dan enam lengan dibuka. Dia membunuh Mo Xiaoke dalam satu langkah. Hem. Mo Xiaoke mendengus dingin. Matanya juga terasa dingin. Bunuh dalam satu langkah. Pusat kekuatan kedua wilayah baru itu segera melesat menuju langit. Kekuatan ilahi, hancurkan semua arah. Sambil saling memandang, kelima raja binatang itu pun membunuh orang gila itu. Kekuatan takasat mata itu meraung bagai ombak yang marah. Orang gila itu menebas dengan satu pedang, dan ribuan kipedang berubah menjadi badai, dan bertabrakan dengan keras dengan kekuatan tak terlihat itu. Dengan suara ledakan yang keras, pedang segala kejahatan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun kerugian ini tidak nyata, tetapi ini adalah fakta. Huo Wu, kau bawa Lao Kin dan yang lainnya kembali. Saudara Serigala, kau harus tinggal bersamaku. Orang gila itu menyeringai. Tidak masalah. Serigala bermata putih tersenyum. Dan Huo Wu segera berubah kembali ke tubuh aslinya, dan terbang menjauh. Kinfei yang dan yang lainnya mendarat di punggung Huo Wu, dan Huo Wu segera membawa sekelompok orang dan pergi. Mau lari. Tidak ada satupun dari kalian yang ingin melarikan diri. Bunuh mereka demi Kaisar. Kelima raja binatang itu berteriak dengan keras. Mengaum. Lautan di segala penjuru tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang keras. Momen berikutnya. Saya melihat sekawanan binatang buas meraung keluar dari ombak besar, menyerbu ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Itu hanya dapat dijelaskan dalam empat kata. Begitu banyak. Tak terhitung jumlahnya. Faktanya, banyak yang ada di level Beastmaster. Adanya level Beastmaster dapat mengalahkan keinginan kuat surga. Sialan kalian. Orang gila itu menyaksikan kejadian ini, amarah dalam hatinya membumbung tinggi, tubuh asli segala kejahatan terbuka sepenuhnya, kekuatan jahat antara langit dan bumi segera berubah menjadi badai merah darah, menyerbu ke arahnya. Langsung, terkumpul dalam pedang segala kejahatan. Kekuatan pedang segala kejahatan mulai meningkat secara bertahap. Monster macam apa dia? Kelima raja binatang itu ketakutan luar biasa. Tidak tahu. Laosu adalah sumber segala kejahatan, dan sekarang Laosu adalah penguasa segala kejahatan. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Meski masih kalah dari lima raja binatang, semangat bertarungnya tinggi. Apa? Akar segala kejahatan. Lima raja binatang terkejut. Ternyata memang begitu. Sisi lain. Sekelompok orang mengamati gelombang binatang buas di sekitar mereka, alis mereka berkerut. Siawke, saudaraku, jangan khawatirkan kami. Binatang-binatang ini hanya, kita bisa menyelesaikannya. Qin Feiyang berbicara. Ledakan. Saat suara Qin Feiyang mendarat. Sang penguasa, leluhur iblis, dan Ji Tianjun telah memulai 3000 inkarnasi. Raja Dewa dan yang tertinggi juga membuka jejak para dewa, pedang iman. Li Feng dan Long Chen juga memulai ranah tubuh boneka dan dewa. Leluhur iblis, Mu Qing, dan Mu Tianyang semuanya melepaskan semangat juang terkuat mereka. Tentu. Disitulah letak makna hakikinya. Singkatnya, tidak ada reservasi. Bahkan Dong Ping, Dong Xin, dan Dong Tianchen pun sama. Qin Feiyang dan iblis hati juga berdiri berhadapan, bersiap memasuki keadaan bersatu. Yuexian, cepat nyalakan kekuatan supernatural berbakatmu. Dong Tianchen mendesak. Ini bukan saatnya untuk bersikap keras kepala. Kalau tidak diblokir, semua orang akan mati di sini. Dong Yuexian melirik iblis itu, menarik nafas dalam-dalam, teratai malaikat ternyata telah lahir, dan berteriak, hadiah Tuhan. Dengan terbukanya bakat dan kekuatan supranatural, keinginan surga setiap orang telah menjadi keinginan surga ganda. Adapun domain haotian milik Dong Qin, ternyata mampu memberinya keinginan surgawi ganda, tetapi pada saat ini melonjak ke keinginan surgawi keempat. Kekuatannya berlipat ganda dan meroket. Membunuh. Li Feng berteriak dengan keras. Untuk sesaat. Rahasia utama langit, membunuh binatang buas di sekitar. Baik binatang buas biasa maupun raja binatang setingkat raja binatang, semuanya terbunuh dan darah berceceran di mana-mana. Inilah kengerian bunga teratai malaikat. Terutama dalam situasi dua pasukan yang sedang berperang, bakat dan kekuatan gaib yang dimiliki oleh teratai malaikat dapat langsung membalikkan keadaan dan berperan mutlak dalam menentukan menang atau kalah. Tetapi. Meski begitu, tak ada cara untuk menghentikan gelombang binatang buas yang tak ada habisnya. Bunuh satu gelombang, dan mereka akan mendapat gelombang lainnya. Dan langit. Mo Xiaoke menggunakan 100% kekuatan bertarungnya, tetapi dia masih kalah melawan monyet iblis bertelinga enam dengan tiga kepala dan enam lengan. Harus kuakui, kekuatan bertarung monyet iblis bertelinga enam itu memang mengerikan. Untuk sementara waktu, Mo Xiaoke dikalahkan secara terus-menerus. Sudut mulut, darah mengalir. Bertarung dengan raja. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Jika bukan karena enam raja kerangka lainnya, raja ini sudah menghancurkanmu sejak lama. Monyet iblis bertelinga enam itu tertawa terbahak-bahak, menatap kelima raja binatang buas di bawah, dan berteriak, cepat bertempur, jangan beri mereka kesempatan untuk kembali. Jaga dirimu baik-baik. Lima raja binatang mendengus dingin, dan pertempuran menjadi lebih intens. Sang unikon tiba-tiba menatap serigala bermata putih. Tidak peduli seberapa kuat orang gila, dia tidak bisa terbang di kehampaan. Ini adalah salah satu kelemahan terbesar. Oleh karena itu, selama raja serigala bersayap emas terbunuh, bahkan jika pedang segala kejahatan dapat menentang langit, itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Ledakan. Di tanduk unikon itu, tiba-tiba muncul cahaya suci, dan dengan suara desiran, membawa kekuatan penghancur dunia, cahaya itu langsung menghantam di depan serigala bermata putih itu. Krisis kematian tiba-tiba menyelimuti. Saya tidak berani ragu. Serigala bermata putih memanggil kekuatan sumber. Kekuatan asli yang diberikan Dong Yuexian kepada mereka selalu ada pada serigala bermata putih. Meskipun banyak yang hilang di ibu kota binatang buas, setidaknya ada 90 ribu dao. Kekuatan asal usul 90 ribu dao dipadatkan menjadi perisai, secara horizontal di hadapan Anda. Ledakan. Cahaya ilahi menyambar perisai itu, tiba-tiba menghalanginya. Namun karena ini, ratusan kekuatan asli telah hilang. Namun, ratusan di antaranya tidak penting lagi. Karena saya sudah terbiasa. Jika digantikan dengan hilangnya ratusan kekuatan sumber di dinasti tengah, pasti akan terasa tertekan untuk sementara waktu. Bisakah kamu menahannya? Orang gila itu menatap serigala bermata putih. Bagaimana menurutmu? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Haha. Jika kamu tidak bisa menahannya, katakan saja, jangan dipaksakan. Orang gila itu tertawa. Saat pembunuhan Qin Fei Yang dimulai, kekuatan jahat yang berkumpul meningkat secara eksponensial. Keganasan pedang segala kejahatan menjadi semakin mengerikan. Setelah seratus napas. Ledakan. Nafas dewa dan setan meletus bagaikan gunung berapi. Qin Fei Yang dan iblis hati berhasil digabungkan. Kirim kamu sekarang, semuanya ke neraka. Qin Fei Yang berkata dengan tajam. Tiga ribu inkarnasi, empat keinginan surgawi, dan rahasia utama terungkap. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan kecemerlangan yang dianugerahkan oleh dewa menyelimuti Qin Fei Yang dan inkarnasi Sang Kian. Ledakan. Kehendak dao surgawi yang empat kali lipat langsung melonjak ke kehendak dao surgawi yang delapan kali lipat. Untuk mengetahui, mereka juga memiliki makna hakiki dari hukum kehidupan dan kematian. Hukum kehidupan dan kematian pada hakikat lebih kuat daripada hukum yang terkuat sekalipun, ditambah dengan delapan kehendak surgawi, pemandangan macam apa itu. Dengan makna langit yang paling dalam, gelombang binatang buas yang dahsyat di sekitarnya terbunuh, dan tempat yang mereka lewati bagaikan menghancurkan sampai mati sekelompok semut. Gelombang laut buas dalam radius jutaan mil dikosongkan seluruhnya dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Ini. Lima raja binatang itu sangat terkejut. Kekuatan tempur ini terlalu mengerikan. Sekalipun dia orang kuat di wilayah baru, mau tak mau dia merasa takut menyaksikan kejadian ini. Benar saja, seperti yang dikatakan monyet iblis bertelinga enam. Bukan hanya orang gila dan mosiaoke, metode orang-orang ini juga mengerikan. 4749 Dalam satu gerakan, kerumunan binatang buas dalam radius jutaan mil dikosongkan. Kekuatan yang menakjubkan ini telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati kelima raja binatang buas. Meskipun kekuatan kelompok kinfei yang tidak sebaik mereka, tetapi rasa takut telah muncul di hatinya. Bunuh mereka dengan cepat. Monyet iblis bertelinga enam itu meraum di angkasa. Cedera mosiaoke semakin parah. Beruntungnya, dia adalah raja kerangka, seorang yang berkuasa di dunia baru, kalau tidak, dia pasti sudah mati di tangan monster monyet bertelinga enam. Membunuh kami. Saya ingin mereka memiliki kemampuan ini. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan jahat dari segala arah berdatangan bagaikan ombak yang mengamuk. Ketajaman pedang segala kejahatan semakin menakjubkan. Krisis yang menimpa lima raja binatang juga menjadi semakin intens. Cepat. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berlarut-larut. Kata kura-kura hitam itu dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Kelima raja binatang itu segera menunjukkan metode mereka yang mengejutkan, menggunakan tubuh mereka untuk bertabrakan dengan pedang semua kejahatan. Yang penting. Setelah bertabrakan dengan pedang segala kejahatan, tubuh mereka tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, ia adalah pedang segala kejahatan yang berangsur-angsur menghilang. Si orang gila dan serigala bermata putih terus mundur. Tubuhnya penuh darah. Kinfei yang menyaksikan kejadian ini, mengepalkan tangannya erat-erat, dan bergumam, saya berharap agar kecerdasan yang dianugerahkan oleh para dewa juga dapat diberkati pada pedang keyakinan saya. Ledakan. Aura dahsyat tiba-tiba meraung dari tubuhnya. Kekuatan iman yang mengerikan tercurah ke langit. Kekuatan iman. Monyet iblis bertelinga enam itu terkejut. Ketika Kinfei yang menyalakan kekuatan keyakinan saat dia berada di pulau peninggalan kuno, dia juga melihatnya di luar, yang sangat menakutkan. Tetapi, menghadapi yang kuat di wilayah baru, tampaknya dia masih sedikit dekat. Dentang. Disertai suara keras, lahirlah sebuah pedang besar, yang memancarkan kekuatan penghancur dunia. Lima raja binatang terkejut dan segera menatap pedang iman. Dalam hati, ia sangat terkejut untuk beberapa saat. Manusia ini memiliki kekuatan iman. Apalagi melihat kekuatan kepercayaan tersebut, masih banyak makhluk yang beriman kepadanya. Siapa sih ini? Dong Yuexian. Kinfei yang berteriak dengan keras. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan cahaya yang dianugerahkan oleh para dewa melonjak menuju pedang iman. Ledakan. Dengan masuknya cahaya yang dianugerahkan oleh para dewa, pedang keyakinan tiba-tiba bergetar, meledakan kekuatan ilahi yang melampaui dominasi, hampir sama dengan Mosiaoke, Monyet iblis bertelinga enam, dan lima raja binatang buas. Bagaimana bisa? Monyet iblis bertelinga enam dan lima raja binatang tiba-tiba berubah warna. Bisa. Mu Qing dan yang lainnya juga terkejut. Tanpa diduga, dia bisa memberkati pedang iman. Namun Dong Yuexian mengerutkan kening, bahkan pedang keyakinan dapat memberkati, mengapa dia tidak dapat memberkati kekuatan sumbernya. Jika dia bisa memberkati kekuatan sumbernya, bagaimana dia bisa begitu terkekang? Xiaoke, lanjutkan. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan pedang keyakinan segera menyapu ke arah Mosiaoke. Mosiaoke sangat gembira. Dengan pedang iman ini, apakah kamu masih takut padamu? Seekor monyet mati. Menunggu raja ini menyingkirkanmu. Dia berbalik dan meluncur di depan pedang iman, memegang pedang iman di kedua tangan, pedang itu dengan ganas menebas ke arah monyet iblis bertelinga enam. Berengsek. Monyet iblis bertelinga enam itu mengutuk. Tiba-tiba api kemasan muncul di tubuhnya. Momen berikutnya. Dia menghilang. Mosiaoke mengerutkan kening dan menyapu. Ledakan. Momentum monyet iblis bertelinga enam muncul di samping lima raja binatang. Jika Anda ingin membunuh raja, Anda punya mimpi. Tunggu raja Ben, bergabunglah dengan mereka untuk membunuh orang gila itu, lalu selesaikan masalahmu. Sekarang bahkan kau, sudah terlambat untuk menyelamatkan orang gila dan raja serigala bersayap emas. Monyet iblis bertelinga enam itu tertawa. Bersama lima raja binatang, bunuh orang gila dan serigala bermata putih dengan gila-gilaan. Memang. Selama orang gila itu mati, mereka mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dan sekarang, Mosiaoke juga yakin sudah terlambat untuk menyelamatkan si gila dan serigala bermata putih. Tetapi, dalam menghadapi krisis berbahaya seperti itu, si gila dan serigala bermata putih tidak merasa gugup sedikitpun. Malah sebaliknya, ada sedikit kesan main-main di matanya. Sekarang saatnya. Mata Kinfei yang berbinar, menatap Dong Yuexian dan berteriak. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan cahaya yang dianugerahkan oleh para dewa melonjak menuju pedang segala kejahatan di tangan orang gila itu. Dentang. Pedang segala kejahatan juga langsung meledak menjadi kekuatan yang dahsyat. Tingkat mematikan meningkat secara eksponensial. Apa? Bahkan pedang segala kejahatan pun bisa diberkati. Monyet iblis bertelinga enam dan lima raja binatang keduanya tampak luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bahkan monyet iblis bertelinga enam pun tidak mengetahui hal ini. Sebab selama berada di Pulau Bintang Tujuh, pedang segala kejahatan diberkati oleh cahaya Tuhan. Terlalu tiba-tiba. Itu benar-benar mengejutkan. Menghancurkanmu. Orang gila itu meraung. Pedang segala kejahatan, tak terkendali. Seakan-akan membuka langit dan bumi, tebas ke arah monyet iblis bertelinga enam dan lima raja binatang. Apa? Aduh! Teriakan itu langsung bergema. Suara mendesing. Pada saat ini, Mosyaoke juga membunuh dengan pedang keyakinan, memindai kekosongan yang rusak. Mau lari. Tiba-tiba. Cahaya dingin melintas di matanya. Dengan lambayan tangan kecilnya di kehampaan, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar, menghalangi kehampaan di depannya. Mosyaoke, kau adalah raja kerangka. Tidak apa-apa kalau kau tidak membantu kami. Kau sebenarnya membantu manusia-manusia ini untuk membunuh kami. Suara monyet iblis bertelinga enam dan lima kaisar binatang terdengar. Penuh amarah. Ikuti dengan saksama. Enam sisa jiwa muncul, dan mereka terperangkap dalam kehampaan oleh Mosyaoke. Pada saat ini, Huo Hu juga membawa Kinfei yang dan yang lainnya untuk terbang. Mengejutkan. Semua orang memandang monyet iblis bertelinga enam itu dengan ekspresi main-main di wajah mereka. Ada apa? Monyet iblis bertelinga enam itu memandang dengan muram ke arah sekelompok orang. Kau ingin membunuh kami. Tentu saja kami juga ingin membunuhmu. Jadi dalam perjalanan ke perairan barat, kami membuat rencana khusus untukmu. Sebelum ini, kamu tidak tahu bahwa Tuhan menganugerahkan pedang segala kejahatan, jadi selama kamu memanfaatkannya dengan baik, kamu bisa terkejut. Pendeknya. Sejak awal pertempuran hingga saat ini, kami sengaja menunjukkan kelemahan, membuatmu lumpuh, dan membuatmu berpikir bahwa ada peluang untuk membunuh saudaramu. Tepat saat Anda memukul saudara Anda, saat itulah kami melawan. Kinfei yang tersenyum ringan. Bajingan. Dasar hina. Monyet iblis bertelinga enam itu meraung. Berarti. Siapa sih yang tercelah? Dari Laut Timur, kalian telah berkomplot melawan kami. Ketika kamu tiba di perairan utara, kamu bahkan membantu sepuluh raja binatang besar. Sekarang ketika kamu tiba di perairan barat, kamu menggunakan lima raja binatang besar ini untuk berbicara kepada kami tentang kekejian. Wajahmu. Li Feng penuh dengan penghinaan. Saking hinanya, siapakah yang dapat membenci monyet mati ini? Gunakan kami. Kelima raja binatang itu tercengang. Iya. Dia memanfaatkanmu. Karena dia sendirian, dia tidak yakin bisa membunuh kita, jadi dia butuh bantuan. Kinfei yang mengangguk. Monyet mati, dasar bajingan. Lima kaisar binatang segera menatap Liuer dan menggelengkan kepala sambil menggertakkan gigi. Apakah dia menceritakan hal itu kepadamu? Kami di sini untuk membunuhmu. Kita masih di perairan utara, menyerang ibu kota para binatang buas, dan menyerang sepuluh raja binatang buas teratas. Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Iya. Kami benar-benar mengira begitulah adanya, jadi kami sangat ingin membunuhmu. Kelima raja binatang itu mengangguk. Kinfei yang berkata, Tetapi sebenarnya, ketika kami tiba di perairan barat, kami bahkan tidak berpikir untuk datang mengganggumu. Kami pergi ke iblis. Monyet mati, kamu, ibu, yang mencari kematian. Bahkan kami berani menggunakannya. Lima raja binatang besar yang geram segera menghajar monyet siluman bertelinga enam itu dengan pukulan yang bertubi-tubi. Semuanya dalam keadaan jiwa sisa, lima lawan satu, dan monyet iblis bertelinga enam hanya bisa dikalahkan. Apa yang sedang kamu bicarakan sekarang? Apakah menurutmu mereka akan membiarkanmu pergi? Monyet iblis bertelinga enam itu meraung. Kanan. Aku akan membiarkan mereka pergi. Kinfei yang menganggup dan menatap Mo Xiaoke. Mo Xiaoke melambaikan tangannya, dan sisa-sisa lima raja binatang segera muncul di luar. Ini. Monyet iblis bertelinga enam itu tercengang di tempat. Biro yang kami dirikan sepenuhnya menentang Anda. Tapi sejujurnya, tidak mudah membunuhmu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kau bajingan. Monyet iblis bertelinga enam itu mengutuk. Kelima raja binatang saling berpandangan, menatap Kinfei yang dan bertanya, kebenar-benar akan membiarkan kami pergi. Tentu. Aku tidak hanya membiarkanmu pergi, aku juga membantumu melanggar aturan dan batasan, sehingga kamu dapat memahami prinsip-prinsip hukum di masa depan. Kinfei yang tersenyum tipis dan berbalik menatap Putri Duyung. Putri Duyung mengangguk, dan mata kehidupan terbuka. Namun, dalam beberapa tarikan napas, jiwa dan tubuh kelima raja binatang itu dibentuk kembali. Ini. Lima raja binatang terkejut. Apakah ini sepuluh jiwa petarung terkuat dalam legenda, mata kehidupan? Tunggu. Orang ini baru saja berkata, bantu mereka melanggar aturan dan batasan. Bagaimana situasinya? Kinfei yang mengeluarkan tungku pil, api pil, dan bahan obat, dan mulai memurnikan pil di punggung Huohu. Bahan-bahan obat ditinggalkan di ibu kota binatang buas. Kinfei yang menabrak sakunya. Monyet kecil ini tidak memberitahumu. Kami punya pil yang bisa mendobrak aturan dan batasan dalam tubuh Anda. Si gila itu tersenyum. Tidak. Dia tidak pernah menyebutkannya. Kelima orang itu menggelengkan kepala. Dia pasti tidak akan menyebutkannya, karena jika kamu menyebutkannya, kamu pasti akan datang kepada kami untuk meminta bantuan. Jadi tidak ada yang akan membantunya menghadapi kami. Sebenarnya, sepuluh raja binatang teratas di ibu kota binatang telah melanggar aturan dan batasan. Termasuk monyet mati ini. Namun, sepuluh raja binatang buas teratas di ibu kota binatang buas sangat saleh. Mereka tidak hanya memberi kita makna sebenarnya dari kedalaman, tetapi juga memberi kita dua kristal asli. Tetapi monyet yang mati ini sebenarnya membalas dendamnya. Kamu bilang, dia membencinya. Orang gila itu mendengus dingin. Penuh kebencian. Kelima raja binatang itu menatap tajam ke arah monyet iblis bertelinga enam. Kalau bukan karena orang-orang murah hati ini, kini mereka takut menjadi hantu kesepian. Jangan khawatir. Jika itu benar-benar dapat membantu kita melanggar aturan dan batasan, sebagai rasa terima kasih, kami juga akan mengirimkan kepada Anda makna yang sebenarnya dan kristalisasi asli dari makna yang sebenarnya. Kata si unikon. Nyata. Orang gila itu terkejut dan senang. Sebenarnya dia sengaja mengatakan itu, ingin mengingatkan kelima raja binatang buas di samping, apakah sama dengan sepuluh raja binatang buas di ibu kota binatang buas, beri mereka sedikit hadiah. Tak disangka, kelima raja binatang ini ternyata sangat bijaksana. Tentu saja itu benar. Sepuluh makhluk tua di ibu kota binatang buas semuanya tahu bagaimana cara bersyukur. Apakah kita lebih buruk dari mereka? Sang unikon mengangguk. Empat ribu tujuh ratus lima puluh. Monyet mati, kau mendengarku. Mereka berdua adalah penguasa lautan bintang, apakah kamu tidak merasa malu? Orang gila itu menatap monyet iblis bertelinga enam dengan sinis. Itu mereka bodoh. Monyet iblis bertelinga enam itu mendengus dingin, menatap kelima binatang itu dan berkata, jangan terlalu bodoh. Ketika kamu melanggar aturan, kamu juga akan membutuhkan arti sebenarnya dari kebenaran, apa yang kamu lakukan untuk mereka. Sungguh. Tetapi kita dapat menemukannya sendiri secara perlahan. Mungkinkah dalam kurun waktu singkat sepuluh ribu tahun, orang-orang ini masih dapat menghapus makna sebenarnya dari lautan bintang. Jangan coba-coba menghasut kami. Sekarang, sebagai ganti mereka, kami akan membantu mereka dan membunuhmu, Bajingan. Si burung api mencibir. Anda. Monyet iblis bertelinga enam itu murka sekali. Tetapi tidak seorang pun memperhatikan lagi. Karena duertian dan telah dirilis. Prosesnya akan sedikit menyakitkan, bersabarlah. Kinfei yang tersenyum, melambaikan tangannya, dan terbang ke arah lima raja binatang sambil membawa lima pil etian yang bersilangan. Makan. Memakannya akan membuatmu mati mendadak. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir. Juga membuat kita takut. Jangan terlalu naif. Kami tidak akan percaya omong kosongmu lagi. Lima kaisar binatang menatapnya dengan jijik, tanpa ragu-ragu, langsung menelan pil duertian. Prosesnya sebetulnya tidak menyakitkan. Karena bantuan putri ikan. Dengan sangat halus, lima raja binatang itu melanggar aturan. Benarkah bisa? Hei Turtle merasa sedikit gugup, menatap keempat raja binatang lainnya, dan berkata, mengapa aku tidak kembali dan mencoba aturan pewarisan. Jangan merepotkan begitu, aku punya yang sudah jadi di sini. Kinfei yang melambaikan tangannya lagi, hukum umum, warisan pamungkas muncul, dan menyapu di depan kura-kura hitam. Kura-kura hitam menarik nafas dalam-dalam dan segera menyadarinya dalam kehampaan. Waktu pun berlalu dengan cepat. Setengah jam berlalu. Teratai malaikat Dong Yuexian menghilang. Kombinasi Kinfei yang dan iblis hati juga berakhir. Melihat kelima kaisar binatang itu, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan pedang keyakinan itu pun hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan keyakinan yang besar, dan kembali ke tubuh Kinfei yang. Apakah kamu merasakannya? Apakah kekuatan imanmu lebih kuat daripada terakhir kali di Pulau Relik Kuno? Ras manusia tertinggi memandang Kinfei yang dan bertanya. Kinfei yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak merasakan apa-apa, hampir sama seperti terakhir kali. Itu tidak benar. Betapa jauh lebih baik. Karena lebih dari 200 tahun telah berlalu sejak sisa-sisa Pulau Kuno, ibu kota binatang buas, dan sekarang perairan barat. Manusia dapat hidup selama puluhan tahun. Tempat-tempat seperti alam Suanwu, Dakin, alam Kuno, dan benua yang terlupakan, banyak makhluk baru pasti telah lahir. Makhluk-makhluk ini, baik anak-anak maupun binatang buas, selama mereka mengagumimu di bawah bimbingan orang tua dan para tetua, mereka akan melahirkan kekuatan iman yang baru. Dao tertinggi ras manusia. Lalu kau ingin mengatakan bahwa jika semua orang mati, aku tidak akan memiliki kekuatan beriman? Kinfei yang bertanya. Tentu saja. Semuanya sudah tiada, bagaimana mungkin kamu masih memiliki kekuatan iman? Jadi di masa depan, Anda harus melindungi mereka. Mereka memberimu kekuatan iman, yang setara dengan membiarkanmu memikul tanggung jawab ini. Kata Human Rache Supreme. Ternyata memang begitu. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi mereka. Langsung. Dengan lambayan tangannya, kekuatan iman muncul. Lalu aku memejamkan mata dan merasakannya dengan hati-hati. Lambat laun, ia benar-benar merasakan bahwa kekuatan keimanannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meski hanya sedikit, ini adalah awal yang baik. Lebih baik dari itu, mari kita menjadi lebih lemah dan lebih kuat. Karena kekuatan keimanan sudah semakin kuat, itu menandakan pula bahwa makhluk hidup di seluruh benua saat ini sudah hidup dengan sangat baik. Inilah yang ingin dia lihat. Serigala bermata putih itu menatap manusia tertinggi itu dengan rasa ingin tahu, dan berkata, jika kamu mendapatkan keyakinan dari semua makhluk di alam awan langit, bukankah kekuatan keyakinan itu akan mampu mencapai tingkat alam baru. Tentu saja. Ada lebih banyak makhluk di alam awan surgawi daripada alam kuno, dakin, alam suanwu, dan benua yang terlupakan, jika digabungkan. Pembawa acara mengangguk. Kinzi kecil, jalanmu masih panjang. Serigala bermata putih menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum. Jangan dipaksakan, biarkan saja. Jika orang lain tidak percaya pada Anda, bisakah Anda memaksa mereka untuk percaya? Longchen menghela nafas, jika kamu ingin mendapatkan kepercayaan semua makhluk di alam awan langit, aku khawatir kita masih perlu melakukan sesuatu yang mengguncang bumi. Kita berlari ke kerajaan Tuhan sendirian demi alam awan surgawi. Kita belum cukup mengguncang dunia dan menggerakkan mereka. Serigala bermata putih mendengus dari hidungnya. Sebenarnya, kekuatan keimanan sudah muncul di alam awan surgawi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Kinfei Yang tersenyum ringan. Longchen tertegun, lalu merenung sejenak, dan berkata, kalau begitu, itu pasti kuil iblis, kuil, kuil surgawi, dan aliansi Sansiu. Tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Ayolah, aku optimis padamu. Jika kau ingin mengalahkan binatang penelan langit, ku rasa ini satu-satunya cara. Longchen menepuk bahu Kinfei Yang. Binatang pemakan langit. Kinfei Yang bergumam. Sungguh, semakin tinggi basis kultivasi, semakin kuat kekuatannya, semakin Anda dapat menyadari sifat mengerikan dari binatang pemakan itu. Itu hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Hah. Dan tepat pada saat ini, kura-kura hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Di mataku, penuh kegembiraan. Bagaimana? Kempat Raja Unikon menatapnya dengan gugup. Bisa. Meskipun waktunya singkat, saya merasa dapat memahami makna mendalam dari hukum tersebut. Si kura-kura hitam mengangguk. Mendengar. Kempat Raja Unikon juga bersemangat. Bagi mereka, ini sekadar keberuntungan besar. Terima kasih. Lima Raja Binatang Kiki membungkuk pada Qin Fei Yang. Mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga membantu mereka mendobrak batasan-batasan. Bagaimana mungkin Anda tidak mengagumi pola pikir seperti ini? Terima kasih kembali. Raja Kerangka dari Pulau Bintang Tujuh dari Reruntuhan Kuno Berbicara tentang ini, jejak kesedihan muncul di mata Qin Fei Yang, lalu mengamati sisa-sisa kuno itu, dan melanjutkan, ada juga sepuluh Raja Binatang Buas teratas di Ibu Kota Binatang Buas, dan sekarang kalian adalah penguasa Laut Bintang. Ada pepatah. Baiklah, banyak teman, banyak jalan, asalkan kalian tidak membenci kami. Di mana kata-kata ini? Ikutlah dengan kami. Akanku bawa kau ke rumah gua kami. Lima Raja Binatang tersenyum. Kalau begitu, ini akan berhasil. Qin Fei Yang tersenyum, lalu menatap monyet iblis bertelinga enam itu, matanya berkilat membunuh, dan berkata, Xiaoke, bunuh dia. Oke. Mo Xiaoke mengangguk. Jangan-jangan-jangan. Monyet iblis bertelinga enam itu melambaikan tangannya dengan cepat dan berteriak neri, lepaskan aku, aku akan memberikan semua milikku kepadamu. Tubuh fisikmu telah kami ledakkan dua kali, apalagi yang bisa kau miliki. Si gila tersenyum datar. Sekalipun demikian, hal itu sudah punah sejak lama. Iya. Aku tidak bisa sebodoh itu, menghadapimu aku masih membawa barang-barang ini bersamaku. Kata monyet iblis bertelinga enam itu berulang-ulang. Apa artinya? Qin Fei Yang saling memandang dan menatap monyet iblis bertelinga enam dengan curiga. Bahkan sebelum aku memasuki perairan utara, aku menyembunyikan semua barang milikku di perairan timur. Penjelasan tentang monyet iblis bertelinga enam. Di mana anggur-anggur itu? Mata serigala bermata putih berbinar dan bertanya. Mereka juga tersembunyi di perairan timur. Monyet iblis bertelinga enam itu mengangguk. Serigala bermata putih dan orang gila itu saling berpandangan dan bertanya serempak, di mana kamu bersembunyi? Kau harus membiarkanku pergi sebelum aku memberitahumu. Monyet iblis bertelinga enam itu menggelengkan kepalanya. Jika aku mengatakannya sekarang, orang-orang ini pasti akan langsung membunuhnya. Orang gila itu mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Apakah ada arti sebenarnya? Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya. Tentu saja ada. Masih ada tiga cara. Dua hukum terkuat, satu hukum umum. Monyet iblis bertelinga enam itu mengangguk cepat. Aku pergi. Sekelompok orang tercengang. Ternyata orang ini adalah penguasa emas besar. Tak heran, pada awalnya dengan mengambil risiko sebesar itu, ia harus kembali ke sarang lamanya dan mengambil harta karun yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Qin Tua, apa yang harus aku lakukan? Orang gila itu bertanya dalam hati. Inilah arti sebenarnya dari tiga kebenaran. Di antara keduanya ada dua hukum yang paling kuat, yakni hukum makna kebenaran yang hakiki. Tidak bisa dibuang begitu saja. Mo Xien mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Mo Xiaoke dan berkata, Xiaoke, segel dia dulu. Setelah kita menerobos ibu kota sihir, kita akan pergi ke laut timur untuk menemukan harta karun ini. Bagus. Mo Xiaoke mengangguk. Aku bersedia memberikan semua harta milikku kepadamu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Monyet iblis bertelinga enam itu merauh marah. Mo Xiaoke menamparnya, dan sisa jiwa monyet iblis bertelinga enam menghilang hampir sepanjang waktu, lalu disegel. Dia sendiri yang mengurusnya, dan tidak akan memberi monyet iblis bertelinga enam kesempatan untuk melarikan diri. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya, menatap kelima raja binatang buas, dan berkata sambil tersenyum, silakan pimpin jalan. Lima raja binatang mengangguk, memimpin sekelompok orang, dan terbang menuju laut di depan. Dong Tianchen, Dong Ping, Dong Xin, kita kalah. Dong Yuexian menatap kelima kaisar binatang dan berkata, matanya penuh dengan rasa malu. Monyet iblis bertelinga enam sebenarnya memiliki dua hukum terkuat dan arti kebenaran yang sebenarnya. Dan sekarang, kelima raja binatang besar ini pasti memiliki makna yang mendalam sampai batas tertentu. Jika itu adalah ibu kota sihir, ada dua atau tiga hukum terkuat dan makna sebenarnya, maka Qin Fei yang dan sekelompok orang akan memiliki setidaknya lima aturan terkuat dan makna sebenarnya. Asli. Dia cukup puas dengan kebenaran empat prinsip hukum umum. Karena dia berpikir bahwa Qin Fei yang dan yang lainnya pasti tidak akan menemukan arti sebenarnya dari hukum terkuat di baliknya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya sudah memperoleh begitu banyak hal sebelum memasuki ibu kota sihir. Iya. Dia menyesalinya. Jika Anda mengetahuinya, Anda tidak akan menginginkan arti sebenarnya dari keempat hukum umum ini. Merupakan suatu keuntungan untuk mendapatkan arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Benar-benar salah perhitungan. Tetapi saya tidak menyangka dunia akan menjadi tidak terduga. Siapa yang mengira kalau monyet iblis bertelinga enam bisa punya dua? Hati Dong Tianchen juga sangat pahit. Melihat punggung Qin Fei yang, Dong Yuexian berjalan ke sisi iblis batin dan mengambil inisiatif untuk memegang lengan iblis batin itu. Ada apa? Setan itu bertanya sambil tersenyum. Diskusikan sesuatu. Dong Yuexian mengangkat kepalanya dan menatap para iblis sambil tersenyum manis. Apa? Setan-setan itu mencurigakan. Katakan pada Qin Fei yang, lalu beri kami arti sebenarnya dari hukum terkuat. Aku tidak serakah, pergi saja bersama. Lagi pula, waktu aku membunuh monyet iblis bertelinga enam tadi, aku juga sudah berusaha sekuat tenaga, kan? Tanpa bantuan Tuhan, pedang segala kejahatan milik orang gila dan pedang keyakinan milik Qin Fei yang tidak akan mampu menghancurkan monyet iblis bertelinga enam. Dong Yuexian menatap iblis dalam batinnya dengan gugup dan penuh harap. Sekarang, hanya setan dalam dirinya yang bisa menolongnya. Karena tidak ada orang lain yang bersedia membantunya. Terima kasih telah menonton!